Bagaimana dengan lima murid inti? Mata indah huasue terbuka lebar saat dia bertanya dengan penuh minat. Linan hai tersenyum, dan matanya dipenuhi kerinduan dan harapan. Dia berkata, lima murid inti adalah eksistensi di puncak piramida murid dalam sekte tersebut. Mereka memiliki hak istimewa yang luar biasa besar, dan mereka memiliki prioritas dalam menggunakan semua sumber daya dan sumber daya budidaya sekte tersebut. Jika sekte tersebut mau memilih master sekte baru, itu akan berasal dari murid inti. Tentu saja, beberapa murid aula dengan kemampuan luar biasa memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan posisi master sekte, tapi mereka jelas jauh lebih lemah daripada murid inti. Jadi itu alasannya. Semuanya menganggup, lalu cuhen tersenyum dan berkata, jadi, murid inti sebenarnya adalah kandidat cadangan untuk posisi master sekte. Haha, kamu bisa memahaminya dengan cara itu. Namun, sejak sekte seribu bangau didirikan, hanya ada lima murid inti. Oh. Menjadi murid inti tidak berarti Anda akan terbebas dari kekhawatiran selamanya. Murid lain dapat memberikan tantangan kepada murid inti, dan setelah tantangan berhasil, murid inti tersebut dapat menggantikan posisi murid inti tersebut. Ini telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah sekte seribu bangau. Jadi, agar tidak terseret ke bawah dari titik tertinggi, semua orang akan mati-matian berkultivasi dan tak henti-hentinya meningkatkan diri. Chuhen cukup kaget saat mendengar penjelasan Linan Hai. Persaingan di sekte ini sangat brutal. Di dunia ini di mana hanya yang kuat yang berhak berbicara, semua orang akan melakukan yang terbaik untuk naik. Lima murid inti itu seperti lima tahta. Mungkin orang yang duduk di singgah sana adalah yang terkuat saat ini, tapi bintang baru mungkin akan muncul besok dan menendang orang tersebut dari singgah sananya. Meski brutal, cara seperti itu benar-benar mampu memotivasi hati orang lain setiap saat. Manusia dilahirkan dari penderitaan dan binasa karena kedamaian dan kebahagiaan. Bukan hanya lima murid inti, bahkan murid Allah pun akan tersingkir dari peringkat setiap tahunnya. Agar tidak terpuruk, setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri. Linan Hai memberi mereka penjelasan kasar tentang sistem peringkat murid di sekte seribu bangau. Hua Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat kelima murid inti. Dialah yang paling banyak bertanya, dan dia seperti anak kucing yang penasaran. Sangat kuat, Linan Hai menjawab dengan lugas. Kemudian, dia melanjutkan, selain itu, kelima murid inti semuanya berspesialisasi dalam bidang yang berbeda. Bahkan di antara generasi muda di negara seratus bangsa, mereka semua adalah eksistensi terkemuka. Sama seperti telapak kunci surgawi. Hua Sui, jangan bersikap kasar. Nongki mengomel pelan. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Linan Hai melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia mungkin berada di puncak para murid Aula di sekte seribu bangau kami. Apa sajakah murid hal teratas? Hua Sui sedikit terkejut, dia belum mencapai level murid inti. Saya selalu berpikir bahwa tujuh keajaiban absolut adalah yang terkuat di antara generasi muda negara seratus bangsa. Haha, saudari muda Hua Sui, kamu meremehkan kekuatan provinsi seratus kerajaan. Memang benar bahwa tujuh kebanggaan surga absolut adalah talenta luar biasa di kalangan generasi muda, tetapi mereka bukanlah yang terkuat. Hanya bisa dikatakan ketujuh orang tersebut diberi gelar berdasarkan spesialisasinya. Palem absolut mahir dalam teknik telapak tangan, dan absolut tombak mahir dalam teknik tombak. Namun dalam hal kekuatan secara keseluruhan, masih ada beberapa orang di setiap sekte yang lebih kuat dari mereka. Li Nan Hai menjelaskan. Chu Hen mengangguk setuju. Orang-orang di luar memang tidak pernah mengatakan bahwa, tujuh kebanggaan surga yang absolut adalah yang terkuat. Di dalam berbagai sekte, ada juga para jenius abnormal yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tujuh keajaiban absolut itu lemah. Setidaknya sejauh menyangkut Chu Hen, kekuatan palem absolut prodigis yang dia kalahkan lebih rendah daripada spir absolut C.C.Y., sabre absoluta Lang Li, dan yang lainnya. Jika Chu Hen melawan anggota tujuh keajaiban absolut lainnya, peluang kemenangannya mungkin juga tidak tinggi. Apakah kalian semua punya pertanyaan lain? Li Nan Hai bertanya dengan sabar. Semua orang menggelengkan kepala. Ya, tidak ada hal lain yang perlu diberitahukan kepadamu. Kalian semua dapat berjalan-jalan di sekitar sekte Seribu Bango selama beberapa hari ke depan, dan kalian semua dapat berpartisipasi dalam tes murid baru bersama-sama. Li Nan Hai menatap Chu Hen sementara sedikit pujian dan antisipasi muncul di antara alisnya. Saudara muda Chu Hen, saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda, tidak mengherankan jika Anda langsung menjadi murid Aula. Saya sangat menghargai Anda semua. Chu Hen tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ki dan Ki Teng juga menantikannya. Adapun Kin, Ki, Su, dan Hua, mereka hanya tertarik. Menurut pendapat mereka, mereka bergabung dengan sekte Seribu Bango hanya karena Chu Hen. Mereka tidak peduli apakah mereka bisa menjadi murid Aula atau tidak. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Li Nan Hai memimpin Lu Ki, Kin, Ki, Su, dan Hua ke Emerald Garden Peak yang berjarak satu kilometer. Segera setelah itu, Chu Hen dan Ki Teng tiba di kediaman mereka. Ada delapan kamar di halaman besar, dan itu cukup untuk dua orang. Seperti yang diharapkan dari sekte kelas satu. Sungguh menyenangkan. Aku berpikir untuk pergi ke sekte Shuro dalam beberapa hari, kata Ki Teng dengan santai. Oh, Chu Hen tercengang. Dia tersenyum dan berkata, kamu ingin pergi ke sekte Shuro juga. Ya, aku sedang mempertimbangkan sekte Seribu Bango dan sekte Shuro. Lagi pula, akademi dan rumah bela diri di ibu kota sudah tidak cocok untuk kita lagi. Bagaimanapun, mereka saling kenal di masa lalu, jadi Ki Teng memiliki pemahaman tentang masa lalu Chu Hen. Ia melanjutkan, berapa lama kau ingin tinggal di sekte Seribu Bango? Mengapa kamu bertanya? Chu Hen memandang Ki Teng dan bertanya. Aku tidak tahu. Ki Teng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, menurutku kamu tidak akan tinggal lama di sini. Apakah begitu? Chu Hen tersenyum tipis dan membuang muka. Dia melihat kepegunungan curam di kejauhan, dan rasa dingin muncul dari matanya yang hitam pekat. Mungkin dia akan pergi ketika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dinasti Shain Star. Sore harinya, Ki Teng pergi untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekte Seribu Bango. Di sisi lain, Chu Hen sedang bermeditasi di kamarnya. Wajah tampannya sedikit serius saat ini. Aura kejam yang berasal dari burung api surgawi bersayap suci di tubuhnya membuatnya merasa agak tidak nyaman. Bahkan sampai sekarang, Chu Hen tidak tahu mengapa burung api surgawi bersayap suci muncul di tubuhnya. Tentu saja, Chu Hen tahu bahwa kekuatan burung api surgawi bersayap suci sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menekan kekuatan itu dengan kekuatannya saat ini. Meski begitu, itu seperti pegunungan yang menyala-nyala yang bisa meletus kapan saja. Tidak ada yang tahu hal mengerikan apa yang akan terjadi jika dia terus tinggal di sini. Tepat pada saat itu, pikiran Chu Hen bergerak. Seutas perasaan aneh ditangkap olehnya. Eh! Alis Chu Hen bergerak-gerak, dan dia buru-buru berdiri untuk membuka pintu. Segera setelah itu, sesosok muda yang anggun dan anggun melangkah ke pintu masuk halaman, dan berjalan ke halaman. Guru! Teriak Chu Hen sambil berjalan keluar pintu. Mata indah Silan berbinar, dan dia bertanya dengan heran, Kamu tahu aku ada di sini? Eh! Chu Hen juga sedikit terkejut. Baru saja, dia sepertinya merasakan kedatangan Silan, tapi Chu Hen tidak sengaja melepaskan persepsinya. Tampaknya itulah yang disebut telepati. Kenapa kamu linglung? Silan berjalan di depannya dan dengan lembut menepuk pundaknya. Chu Hen menggelengkan kepalanya, dan dengan senyuman di matanya, dia berkata, Bukan apa-apa. Apakah kamu sudah selesai di sisimu? N, mata indah Silan bergerak, dan ada riak samar di dalamnya. Biarkan aku mengajakmu berkeliling. Chu Hen tentu saja tidak akan menolak. Baiklah. Sekte Splendid seindah lukisan. Chu Hen dan Silan berjalan berdampingan. Merasakan sejuknya angin pegunungan menerpa wajah mereka, ada perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Silan sedikit mengangkat tangannya, dan memberi isyarat di depan Chu Hen. Benar-benar, Chu Hen menyentuh hidungnya dan tersenyum. N, saat aku pertama kali melihatmu, kamu tampak sedikit lebih pendek dariku. Sekarang, kamu setengah kepala lebih tinggi dariku. Sosok Silan relatif tinggi, dan kakinya ramping serta indah. Dia hampir tidak memiliki kekurangan. Chu Hen saat ini, yang berdiri di sisi Silan, tidak lagi memiliki ketidakdewasaan dan kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Di antara alisnya yang tegas dan tegas, terdapat aura yang mantap dan gagah berani yang tumbuh setiap hari. Melihat pemuda di depannya, mata Silan berangsur-angsur berubah. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Pihak lain bukan lagi seorang pemuda yang perlu dia khawatirkan dan lindungi. Siluet Siken perlahan menghilang. Bagaimanapun, Chu Hen tetaplah Chu Hen. Keduanya mengobrol lama sekali. Dari meninggalkan kota kekaisaran hingga datang ke wilayah angin tersembunyi hingga bertemu Kin Ki Su Hua, Chu Hen menceritakan semuanya padanya. Ketika dia mendengar bahwa Gong Yang Yu dengan santai menyerahkan posisi Master Sekte kepada Chu Hen, Silan juga sangat terkejut. Pantas saja keempat gadis itu bukan orang biasa. Jadi mereka berasal dari Gunung Kun Liu. Silan tiba-tiba sadar. Guru, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Gunung Kun Liu? Chu Hen bertanya dengan santai. Silan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak. Gunung Kun Liu adalah sebuah sekte di negara bagian timur kemenangan, dan negara bagian timur kemenangan lebih dekat ke wilayah tengah. Aku tidak tahu banyak tentang situasi di sana. Namun, sebagai pertimbangan bagi Anda, tidak mudah untuk menjadi Master Sekte Gunung Kun Liu. Menurut pendapat saya, Anda harus menunggu sekarang. Mungkin Gong Yang Yu akan datang mencarimu di masa depan untuk mengambil kembali token Master Sekte. En, menurutku juga begitu. Gong Yang Yu kemungkinan besar ingin meninggalkan token itu bersamaku. Motifnya adalah untuk menyingkirkan Nong Ki dan tiga gadis lainnya. Mungkin. Oh benar, guru, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Ekspresi Chu Hen sedikit berhati-hati. Tanyakan saja. Pedang Jue Langli dari Sekte Shuro itu. Saat dia mendengar nama Langli, wajah cantik Silan langsung berubah. Kilatan dingin muncul di matanya. 412. Si Chen dibunuh olehnya, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata yang dilontarkan Silan, murid-murid Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Sudut matanya memancarkan rasa dingin sedingin es. Itu dia. Ketika mereka berada di 10 ribu bisrich, Chu Hen sudah menyadari ada yang tidak beres dengan Silan. Namun, dia tidak menyangka Langli adalah pembunuh saudara laki-laki Silan. Sekarang dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa besar kebencian dan rasa sakit yang harus ditanggung Silan saat itu. Silan tidak kehilangan rasionalitasnya meski dihadapkan pada musuhnya. Namun, Chu Hen tahu Silan tidak takut pada Langli. Dia hanya tidak ingin orang lain terlibat. Bagaimanapun, basis budidaya Langli menduduki peringkat kedua di antara tujuh absolut. Ditambah dengan fakta bahwa kelompok Sekte Asura memiliki lebih banyak orang daripada Sekte Seribu Bangau, Sekte Seribu Bangau pasti akan dirugikan jika mereka bertarung. Selanjutnya, saat itu, Chu Hen juga berada di sisinya. Silan tidak ingin melihat Chu Hen terlibat. Karena alasan-alasan ini, dia dengan paksa menekan kebencian di hatinya. Mata Silan dipenuhi kesedihan ketika dia memikirkan kematian Si Chen. Matanya yang berair dipenuhi dengan kesedihan yang menyayat hati. Chu Hen secara naluriah meletakkan tangannya di bahu Silan dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia memberinya pelukan yang menenangkan. Jangan khawatir, guru. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengambil kepala Langli untuk Anda. Tubuh halus Silan sedikit bergetar saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bersandar diam di dada Chu Hen. Setelah beberapa saat, emosi Silan berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun dia memalingkan wajahnya ketika dia bangun, Chu Hen masih bisa melihat sedikit air mata di sudut matanya. Kamu pasti lelah setelah melakukan perjalanan dari 10.000 bisri selama lebih dari 10 hari. Kamu pasti lelah. Istirahatlah lebih awal hari ini. Jika ada sesuatu, kamu bisa mencari kudistar campik. Baiklah. Chu Hen menganggup dan menyetujui dengan lembut. Lalu, Silan pergi sendiri. Melihat punggung lawannya saat dia berjalan di udara, ekspresi tekad muncul di wajah Chu Hen. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Guru, saya pasti akan membalaskan dendamu. Waktu malam. Langit dipenuhi bintang-bintang, menghiasi alam semesta yang luas. Chu Hen duduk tegak di tempat tidur di kamar, bermeditasi seperti batu besar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bisa mulai mengembangkan kitab suci bintang tujuh tingkat kedua, bab kejadian matahari. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Adapun teknik gemetar cahaya lapisan pertama kitab suci bintang tujuh, dia sudah menguasainya sejak lama, dan dia juga telah menguasai tiga teknik yang terkandung di dalamnya. Itu kira-kira sama dengan teknik gemetar cahaya. Sebelumnya, dia hanya menarik kekuatan light sucking star ke dalam tubuhnya, tetapi begitu dia mulai mengolah bab sun genesis, dia akan dapat menarik kekuatan sun genesis star ke dalam dantiannya. Dia akan mampu menyerap energi tujuh bintang dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan kecepatan kultifasinya juga akan dua kali lebih cepat. Bab pembukaan matahari hanya berisi satu teknik. Namun, tingkat mematikan dari teknik ini jauh melampaui kekuatan alkaid star flash dan alkaid slas dari bab alkaid. Sedangkan untuk chapter aliot, chapter megres, chapter peda, chapter merak, dan chapter dubai, semuanya hanya berisi satu teknik. Tapi tidak diragukan lagi, semakin jauh kemajuannya, semakin kuat tekniknya. Demikian pula, semakin jauh kemajuan seseorang dalam kitab suci bintang tujuh, semakin sulit pula untuk mengembangkannya. Segera, Chou Hen menyesuaikan kondisi tubuhnya hingga puncaknya. Kemudian, dimulai dari jalur sirkulasi bab alkaid, ia mulai berkultifasi menuju bab pembukaan yang lengweng. Seiring dengan gelombang riak energi yang sangat kabur dan kuat, seberkas cahaya perak yang berasal dari bintang alkaid turun dari langit di sembilan cakrawala yang luas dan tak berujung. Itu menembus ke bawah dan menghubungkan langit dan bumi seperti cahaya suci. Itu tanpa henti mengumpulkan kekuatan bintang-bintang ke dalam tubuh Chou Hen. Saat kekuatan kuat dari tujuh bintang memasuki tubuhnya, cahaya perak samar muncul di sekitar tubuh Chou Hen. Kekuatan yang kuat mengalir melalui meridiannya dan berkumpul menuju Yuan dan didantiannya. Dibandingkan dengan energi spiritual biasa dari langit dan bumi, kekuatan bintang jauh lebih kuat. Yuan dan milik Chou Hen dengan cepat menyerap kekuatan ini, menstabilkan dan meningkatkan kekuatan energi asal sejati miliknya. 10.000 Puncak Langit Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit, di bawah pohon kuno. Sepoci anggur, dan permainan catur hitam putih. Saya katakan, pemimpin sekte, kita telah memainkan permainan ini selama 6 jam. Saya khawatir kita tidak akan dapat menentukan pemenangnya meskipun matahari terbit. Mengapa kita tidak berhenti di sini dan melanjutkan permainan ini hari yang lain? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Orang tua itu berpenampilan baik, rambut putih, dan wajah awet muda. Dia memberikan perasaan bahwa dia adalah seorang ahli dunia lain. Di depannya duduk seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Alis pria itu mencapai pelipisnya, dan dia memiliki penampilan yang mengesankan. Matanya seterang bintang, bersinar terang. Di depan mereka berdua ada permainan catur. Bidak catur hitam putih itu berimbang, seperti api dan air. Namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki banyak keuntungan. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia mengambil bidak catur hitam di antara jari-jarinya dan dengan mantap meletakkannya di papan catur. Tidak perlu menunggu hari lain. Haha. Ketak. Bidak catur itu mendarat, mengeluarkan suara yang tajam. Orang tua yang tampak baik hati itu awalnya terkejut. Kemudian, matanya melebar saat dia melihat ke arah pihak lain dengan ekspresi terkejut. Anda. Haha. Wajah pria parubaya itu dipenuhi rasa bangga. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan mengisi cangkir kosong di depan mereka berdua. Tetua agung, apakah kamu masih bisa menyelamatkan permainan kali ini? Orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, kahlian sekte master dalam catur semakin cemerlang. Selamat. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menang melawanmu sekali. Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman santai. Setelah itu, mereka mengangkat cangkir dan minum bersama. Eh. Pria parubaya itu tiba-tiba berseru kaget. Orang tua itu bingung, apa? Pria parubaya itu tidak langsung menjawabnya. Matanya dipenuhi dengan semangat saat dia menatap ke arah sekte seribu bangau. Om, suara mendesing. Setelah itu, untayan fluktuasi energi aneh keluar dari dalam dirinya, dan kemudian seberkas cahaya terang berkedip-kedip di tengah dahinya. Setelah itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tanda cahaya di tengah dahinya perlahan terbelah, dan kemudian mata emas gelap vertikal muncul di sana. Mata surga. Pria parubaya itu berteriak dalam hatinya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya kemasan menyilaukan muncul dari mata langit vertikal. Cahaya itu seperti kipas besar yang menyapu dan langsung menyelimuti langit dan bumi di hadapannya. Orang tua itu langsung mengerutkan kening, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. 413. Apa itu? Tetua agung dari sekte seribu bangau memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menatap ruang luas di depannya. Sinar samar cahaya bintang perak turun dari langit, dan melesat ke salah satu gunung di sekte seribu bangau dan menghubungkan langit dan bumi. Itu, energi dari tujuh bintang. Grand Elder sedikit mengernyit sementara tatapan bijaknya menunjukkan jejak cahaya yang tajam. Master sekte, apakah kamu sudah tahu siapa yang melakukannya? Mata pria parubaya itu sedikit menyipit, dan nadanya terdengar sedikit bingung. Sepertinya datang dari gunung terpencil. Gunung terpencil. Tetua agung tampaknya menganggapnya serius, mungkinkah sekte kita merekrut murid baru-baru-baru ini karena salah satu dari mereka. Seseorang yang mampu menarik energi bintang ke dalam tubuhnya bukanlah orang biasa sama sekali. Saya hanya khawatir itu mungkin mata-mata dari sekte lain. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu sensitif, tetua agung. Prefektur seratus kerajaan sangat luas dan penuh dengan orang-orang jenius. Jadi, tidak mengherankan jika satu atau dua orang bisa memanfaatkannya. Energi bintang untuk diolah. Sekte guru tercerahkan, sayalah yang berpikiran sempit. Haha, tetua agung, kamu berpikir demi sekte. Bagaimana kamu bisa berpikiran sempit? Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu berniat menarik mata langitnya. Namun, pada saat ini, Om, Om, bersamaan dengan aura energi yang kuat, sinar kedua dari cahaya perak yang menyilaukan turun dari langit luas yang tertutup rapat oleh bintang. Cahaya bintang menghujani langit seperti sungai perak yang turun dari sembilan langit. Kedua sinar cahaya bintang berkumpul di tempat yang sama, dan itu agak misterius dan tak terduga. Ekspresi tetua agung dan master sekte berubah sekali lagi, dan mau tidak mau mereka mengungkapkan sedikit keterkejutan dan kebingungan. Setelah itu, pria parubaya itu mengangkat kepalanya, dan mata vertikal emas gelap di tengah alisnya memandang ke langit. Cahaya indah yang memancar dari mata surga menyapu seperti kipas yang sangat besar, dan jika dilihat dari jauh, itu membentuk corong emas yang sangat besar. Jadi begitu. Setelah pemindaian singkat, sinar kemasan yang indah dengan cepat tertahan, dan kemudian mata vertikal di antara alis pria parubaya itu perlahan tertutup. Gumpalan cahaya muncul sebelum menghilang. Pada saat yang sama, dua berkas cahaya perak yang menghubungkan langit dan bumi menghilang lagi dari pandangan mereka. Sinar pertama berasal dari bintang Al-Qaid, dan sinar kedua berasal dari bintang Mizar, kata pria parubaya itu dengan pasti. Tetua pertama mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, orang ini dapat meminjam kekuatan tujuh bintang untuk berkultivasi. Itu benar. Ini dapat dianggap sebagai kemampuan yang agak istimewa. Jika bukan karena batas garis keturunan, mata surgawi, dari Master Sekte, kita tidak akan dapat menemukan ini. Nada suara tetua agung membawa sedikit kekaguman. Pria parubaya itu menghela nafas lega. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan ke puncak tebing dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Pemimpin Sekte, mengapa diam saja? Penatua agung bertanya dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti, bukan apa-apa. Tiba-tiba saya merasa provinsi seratus kerajaan tidak damai akhir-akhir ini. Angin malam bertiup lembut, dan malam itu indah. Puncak Sing Yun. Di ruangan yang unik dan elegan, seorang wanita muda berambut ungu panjang diam-diam bersandar di tepi ambang jendela. Matanya yang halus bagaikan air saat dia menatap pavilion di luar dengan linglung. Gaun malam yang seperti pasir membungkus sosoknya yang indah dan sempurna. Di bawah sinar bulan yang kabur, wajah Silan yang cantik dan cantik secantik peri. Pada saat ini, pemandangan di sepuluh ribu bisrij muncul di benak Silan. Pada saat kritis itu, dia hampir ingin mendorong Cuh Hen menjauh. Kemudian, mereka berdua terbangun di waktu yang sama di lembah. Mereka begitu dekat satu sama lain, dan suhu serta aura tenang di tubuh masing-masing, serta momen rasa malu dan tidak berdaya. Tanpa disadari, sudut bibir kemerahan Silan sedikit melengkung. Dia sedikit mengangkat wajah cantiknya dan bersandar di ambang jendela. Mata indahnya sedikit tertutup saat dia perlahan tenggelam dalam keadaan santai. Cahaya bulan keperakan yang cerah menyinari wajah Silan, membuat kulit putihnya semakin cantik seperti salju. Bas, bas. Pada saat ini, untayan cahaya suci berwarna-warni tiba-tiba menyebar dari tubuh Silan. Cahaya warna-warni itu seperti pelangi ilahi yang menyelimuti tubuh Silan. Energi aneh dan kuat dilepaskan. Namun, Silan sepertinya tidak mendengarnya. Napasnya masih teratur dan tenang. Namun, pada saat ini, wajah cantiknya terlihat sangat cantik dan mempesona. Suatu malam berlalu. Ketika langit memuti, Chu Hen, yang telah mengolah bab pembukaan matahari, sepanjang malam, perlahan membuka matanya. Matanya yang cerah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan dua energi bintang tujuh benar-benar berbeda. Chu Hen terkejut. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan menyerap energi bintang tujuh dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Merasakan energi bintang yang melonjak di tubuhnya, seluruh tubuh Chu Hen penuh energi dan semangatnya menjadi segar. Ini hanyalah tingkat kedua dari bab pembukaan matahari. Jika dia berkultivasi ke tingkat ketujuh, bab Dube, dia akan mampu menyerap energi bintang tujuh pada saat yang bersamaan. Seberapa cepat pertumbuhan kekuatannya? Memikirkannya saja sudah membuatnya menantikannya. Sayang sekali kitab suci bintang tujuh hanya bisa dikembangkan di malam hari. Jika saya juga bisa berkultivasi di siang hari, saya yakin tidak akan lama lagi saya bisa menerobos ke alam Void Piercing tingkat kedua. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Chu Hen menenangkan nafas gelisah di tubuhnya, lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan. Berderak. Saat pintu terbuka, aura langit dan bumi yang melimpah menyerbu masuk. Dibandingkan dengan waktu di prefektur Tensei, rasanya seperti dunia yang sama sekali berbeda. Tak heran jika banyak orang yang mempelajari ilmu bela diri ingin masuk sekte tersebut. Itu adalah konsep yang sangat berbeda dari Akademi Beladiri. Kiteng tidak kembali sepanjang hari. Chu Hen melirik ke halaman yang kosong. Dia belum melihat Kiteng sejak kemarin, ketika dia mengatakan dia akan membiasakan diri dengan lingkungan sekte Seribu Bango. Dia pasti menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik. Setelah itu, Chu Hen pun segera meninggalkan Little Forest Peak. Dia secara acak memilih arah dan terbang ke arah itu. Bagaimanapun, sekte Seribu Bango mungkin akan menjadi pijakan sementaranya di masa depan, jadi penting untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dia harus mengakui bahwa sekte Seribu Bango sangat luas. Sekilas, dia bisa melihat segala macam bangunan megah di puncak yang curam. Ada juga istana kuno yang megah dan megah, dao platform plaza yang luas, rantai besi, arena pertarungan empat sisi, dan banyak bangunan megah lainnya. Meskipun saat itu masih pagi, murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di berbagai tempat untuk latihan pagi mereka. Ada yang menempat tubuh mereka, ada yang terbang dengan pedang, dan banyak lagi yang berdebat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu di dinasti Bintang Suci. Chu Hen sedikit banyak merasakan kejutan dan kebaruan. Eh! Sedikit kejutan muncul di mata Chu Hen. Energi di area ini sepertinya sedikit aktif. Dengan sedikit rasa ingin tahu, tubuh Chu Hen bergerak dan dia terbang ke suatu arah. Tak lama setelah itu, aliran gunung besar yang megah dan megah muncul di garis pandang Chu Hen. Di tengah aliran gunung berdiri barisan pegunungan. Pegunungan ini sedikit lebih rendah dari pegunungan di sekitarnya, dan memberikan kesan dikelilingi di tengahnya. Di puncak gunung, ada platform dao yang luas. Platformnya jelas berlapis, dan permukaannya dilapisi lempengan batu kapur tebal. Di tengah alun-alun berdiri sebuah batu besar. Bentuknya lonjong, permukaannya halus seperti baru dipoles dengan amplas. Lebarnya sekitar 30 meter dan tinggi 50 meter, dan dari kejauhan, tampak seperti telur besar. Chu Hen terbang ke bawah, dan terus mendarat di peron dalam sekejap. Orang lain di sekitarnya memandangnya dengan heran, seolah-olah mereka penasaran dengan wajah asing Chu Hen. Chu Hen tidak peduli dengan tatapan orang lain, dan perlahan mendekati batu besar itu. Ia menemukan banyak orang duduk di sekitar batu besar itu, berkultivasi dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin dekat dia ke batu besar itu, semakin aktif berbagai elemen energi antara langit dan bumi, dan semakin terkonsentrasi energi spiritualnya. Pendatang! Suara yang jelas dan cerah dikirim ke telinga Chu Hen. Melihat ke samping, yang terlihat di matanya adalah wajah muda dengan mata kecil. Melihat orang ini, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan Hausi, yang telah pergi bersama tikus pencuri itu. Mereka berdua memiliki mata bulat kecil. Ia, Chu Hen menganggup dengan sopan. Saya murid sementara, dan saya akan berpartisipasi dalam penilaian dalam beberapa hari. Oh! Pria bermata kecil itu terkejut. Tidak buruk. Sepertinya Anda memiliki beberapa koneksi. He he, kamu punya hubungan dengan sesepuh sekte mana? Sebenarnya, tidak ada murid sementara di sekte Seribu Bangau. Setelah seseorang lulus penilaian, dia akan menjadi murid resmi, dan jika seseorang tidak berpartisipasi dalam penilaian, maka secara alami dia tidak akan memiliki hubungan dengan sekte Seribu Bangau. Dalam keadaan normal, mereka yang bukan anggota sekte Seribu Bangau tidak dapat tinggal di sekte tersebut. Namun, jika seseorang memiliki koneksi, maka seseorang dapat tinggal di sekte Seribu Bangau sebelum berpartisipasi dalam penilaian dan menunggu murid baru mengambil penilaian. Itu relatif lebih mudah dan nyaman. Itulah sebabnya istilah, murid sementara, ada. Jadi, sejauh menyangkut pria bermata kecil, Chu Hen mungkin adalah kerabat seorang tetua, dan itulah sebabnya dia bisa tinggal di sekte tersebut sebelum menjadi murid resmi dari sekte Seribu Bangau. Chu Hen tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Namun, pria itu cukup ramah. He he, namaku Zeng Dayan. Kamu bisa memanggilku Dayan. Siapa namamu? Dayan. Chu Hen tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap mata kecil pria itu. Nama ini sangat cocok, dan dia harus membuka matanya lebih lebar. Saudara Dayan, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Zeng Dayan melambaikan tangannya, lalu dia menunjuk ke batu besar di depannya dan berkata, kamu sepertinya tertarik dengan Meteor Surgawi. Meteor Surgawi, secercah kejutan muncul di mata Chu Hen. Iya. Zeng Dayan sangat senang hatinya saat melihat ketertarikan Chu Hen. Dia sangat yakin bahwa Chu Hen adalah kerabat seorang tetua, dan dia merasa harus berhubungan baik dengan orang seperti itu. Seharusnya, Meteor Surgawi ini adalah meteor yang jatuh dari langit beberapa ratus tahun yang lalu. Meteor itu dibawa kembali oleh sesepuh sekte kita, dan dia menyempurnakannya menjadi harta karun yang membantu dalam budidaya. Chu Hen bertanya, apa istimewanya? Saya yakin Anda pasti menyadarinya. Saat Anda mendekati Meteor Surgawi ini, indera Anda terhadap berbagai energi unsur di dunia akan meningkat beberapa kali lipat. Sederhananya, ini seperti akselerator budidaya. Zeng Dayan menepuk-nepuk kedua tangannya, lalu dia berbicara dengan semangat tinggi, kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Lihat apakah kamu dapat dengan jelas merasakan energi unsur yang biasanya sulit dirasakan sekarang. Mata Chu Hen sedikit menyipit, dan dia tidak ragu untuk menyebarkan teknik budidaya Kitab Suci Bintang Tujuh. Setelah hening sejenak, alis Chu Hen langsung terangkat, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. 414. Ketika dia mendekati Meteor Surgawi, dia bisa merasakan kekuatan tujuh bintang. Hati Chu Hen berbinar, dan sedikit kejutan menyenangkan muncul di wajahnya. Dalam hal ini, dia dapat mengolah Kitab Suci Bintang Tujuh di siang hari dan menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya. Bagaimana itu, adikku? Aku tidak berbohong padamu, kan? Ya, terima kasih sudah memberitahuku. Sama-sama, kita bersaudara mulai sekarang, jadi jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya. Adikku, jangan terburu-buru untuk berkultifasi. Mari kita ngobrol dulu, Anda adalah kerabat orang tua yang mana? Tanpa menunggu Zheng Dayan selesai berbicara, Chu Hen dengan tidak sabar menemukan kursi kosong yang cocok dan duduk. Kemudian, dia mulai mengedarkan bab al-kait dan bab pembukaan yang memasuki kondisi kultifasi. Zheng Dayan mengerucutkan bibirnya karena ketidakpuasan saat dia merasakan fluktuasi energi sebenarnya yang datang dari tubuh Chu Hen. Jangan bilang dia seorang maniak budidaya. Dengan bantuan Meteor Surgawi, energi sebenarnya dalam tubuh Chu Hen menjadi sangat aktif, dan kecepatan peredarannya dua hingga tiga kali lebih cepat dari biasanya. Dengan sangat cepat, pancaran cahaya perak yang berasal dari bintang al-kait turun dari langit. Seperti untayan mata air perak yang terbang turun dari surga ke-9, langsung memasuki tubuh Chu Hen. Setelah itu, pancaran energi bintang kedua yang berasal dari bintang mizar juga muncul. Itu juga berubah menjadi gelombang energi yang mengalir ke Laut Ki Dantian dan menyatu dengan inti asal. Chu Hen tahu bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihat dua berkas cahaya perak kecuali dia. Hasilnya, dia bisa mengolah tujuh bintang kitab suci tanpa rasa takut, dan menikmati energi yang menyatu ke dalam tubuhnya bahkan lebih cepat daripada tadi malam. Chu Hen terkejut. Batu Meteor Surgawi ini benar-benar sebuah harta karun. Seperti yang diharapkan, fondasi sekte dan sumber daya budidaya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Akademi Bela Diri sebuah dinasti. Dalam sekejap mata, hari berlalu, dan malam pun tiba. Di malam hari, banyak murid sekte Seribu Bangau yang datang untuk berkultivasi berkumpul di sekitar Meteor Surgawi. Pada malam hari, dua berkas cahaya di langit di atas Chu Hen sangat menyilaukan, seolah-olah itu adalah pancaran cahaya ilahi yang terkondensasi dari cahaya bintang. Namun, meski begitu, tidak ada satu orang pun di dekatnya yang menyadari keanehan Chu Hen. Paling-paling, mereka bisa melihat cahaya perak samar di sekitar tubuh Chu Hen, tapi mereka tidak bisa mendeteksi apapun. Alun-alun Meteor Surgawi yang luas itu sunyi. Kadang-kadang, terdengar langkah kaki ringan dan orang-orang berbicara dengan suara pelan. Para murid sekte Seribu Bangau tidak akan membuat keributan di sini. Burung berkicau di pegunungan, dan pegunungan menjadi sunyi. Gunung-gunung sepi, gunung-gunung di pegunungan, dan gunung-gunung meteor. Mengikuti kekuatan yang semakin kuat dari tujuh bintang yang bergabung ke dalam dantiannya, aura yang dipancarkan Yuan dan di tubuh Chu Hen menjadi semakin gembira dan gelisah. Di atas Yuan dan yang memiliki cahaya lembut di sekitarnya, retakan panjang dan sempit seperti salah satu goresan rune kuno, kuat dan tajam. Sebuah retakan, itu dari kekosongan. Jika ada sembilan retakan, berarti ia berada di peringkat ke sembilan. Jelas sekali bahwa Chu Hen cukup jauh dari level terakhir. Jika, jika. Tiba-tiba, Chu Hen mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan kesadarannya segera memasuki kedalaman dantiannya. Tidak butuh waktu lama bagi kesadaran Chu Hen untuk sampai pada ruang yang aneh. Sembilan Surga, Bima Sakti Yang Kacau. Di dunia kekacauan yang luas dan tak terbatas, bayangan hitam yang sangat besar menjaga bagian dunia ini seperti Vingot. Aura yang bergetar memenuhi langit ke segala arah. Di area depan bayangan hitam besar, ada sepasang mata iblis ungu. Mata iblis itu seperti mata dewa iblis yang tiada taranya, menatap ke bawah pada orang-orang biasa dan menatap ke tanah di bawah. Namun, di satu sisi ada sosok yang sangat besar, dan di sisi lain ada sepasang mata jahat. Seekor burung pipit api surgawi bersayap suci yang ganas dan kejam sebenarnya sedang ditekan di tengah-tengah dua kekuatan aneh ini. Memekik. Tangisan nyaring yang meresap ke dalam jiwa seseorang membawa seuntai sihir aneh. Kekuatan semacam ini membuat jantung berdebar dan ketakutan. Selubung cahaya aneh mengembun di sekitar burung pipit api surgawi bersayap suci. Tabir cahayanya berbentuk kubus transparan besar, yang menutup ke enam arah burung pipit api surgawi bersayap suci. Dua warna cahaya berbeda melayang di permukaan kubus transparan besar itu. Salah satunya adalah cahaya hitam pekat, dan yang lainnya adalah cahaya ungu iblis. Tubuh caotik, tubuh murid iblis suci. Chuhen diam-diam bersuka cita karena dia memiliki dua garis keturunan yang kuat ini. Jika itu adalah garis keturunan biasa lainnya, belum lagi tidak mampu menekan kekuatan burung api surgawi bersayap suci, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Tentu saja, Chuhen juga bisa melihat bahwa kekuatan burung pipit api surgawi bersayap suci sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau tidak, benda itu tidak akan mudah terperangkap di dalam tubuhnya. Memekik Mungkin merasakan bahwa Chuhen sedang memata-matainya, burung pipit api surgawi bersayap suci menjadi sangat marah. Api emas pekat bermekaran di sekujur tubuhnya, seperti nyala api yang membubung. Sepasang sayap warna-warni yang indah memicu gelombang panas yang besar, terus-menerus menyerang ke segala arah. Bang, bang. Gelombang demi gelombang kekuatan agung bertabrakan dengan kubus transparan besar, menyebabkan gelombang getaran yang hebat. Chuhen tiba-tiba merasa seolah-olah bagian dalam tubuhnya terbalik, dan darahnya gelisah. Huff. Chuhen mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Saya menyarankan Anda untuk bersikap. Anda berada di wilayah saya sekarang. Saya tidak peduli apakah Anda iblis kuno atau kaisar segala binatang. Nasib burukmu bertemu denganku. Kata-kata ini agak mendominasi, tetapi kenyataannya, Chuhen tidak terlalu percaya diri. Dia secara pribadi telah menyaksikan keganasan dan teror burung gereja api surgawi bersayap suci. Jika itu akan menghancurkan dirinya sendiri seperti yang terjadi di sepuluh ribu bisrich, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Memekik. Burung pipit api surgawi bersayap suci sepenuhnya mengabaikan peringatan Chuhen. Gangguan yang ditimbulkannya menjadi semakin besar. Berbagai kekuatan kekerasan terus-menerus bertabrakan melawan penindasan tubuh caotik dan tubuh mata iblis suci. Matanya yang dingin bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan seperti pedang. Sialan. Chuhen mengerang dalam hati. Bukan hal yang baik untuk menyimpan sesuatu seperti itu di dalam tubuhnya. Energi yang luar biasa melonjak seperti arus bawah di laut dalam. Lautan kidantiannya dilanda kekacauan, seolah bisa meledak kapan saja. Dia tidak bisa menyimpannya di dalam tubuhnya. Itu seperti gunung berapi yang tidak aktif untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu kapan gunung itu akan meletus. Namun, Chuhen juga tidak punya cara untuk mengirimkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menekannya dengan kekuatan kedua garis keturunannya. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Aku akan meminta guru untuk meminta bantuan para tetua dari Sekte Seribu Bango. Mata Chuhen berbinar, tapi dia menolak gagasan itu dengan sangat cepat. Begitu seorang tetua Sekte Seribu Bango membantunya, rahasianya memiliki tubuh caotik dan tubuh suci mata daemon kemungkinan besar akan terungkap. Apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan pada saat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan dengan mudah. Akibatnya, Chuhen benar-benar bermasalah. Dia tidak bisa mengusirnya, dia juga tidak bisa meminta bantuan. Apakah dia benar-benar harus membiarkannya bersembunyi di dalam tubuhnya? Chuhen diam-diam panik ketika dia menyaksikan burung pipit api surgawi bersayap suci menjadi semakin ganas, seolah-olah hendak menembus batasnya. Berengsek, aku akan berusaha sekuat tenaga. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu bersikap sombong di wilayahku? Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan brutal tubuh caotik melonjak keluar dari tubuh Chuhen seperti banjir. Bayangan hitam yang sangat mendominasi itu memicu kekuatan yang sangat besar saat ia mengulurkan tangannya ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci. Kekuatan luar biasa melonjak seperti gunung, menekannya. Memekik. Kehadiran burung pipit api surgawi bersayap suci jelas telah ditekan, namun masih sangat ganas. Matanya yang dingin dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tidak pernah terpikir bahwa Chuhen yang lemah akan benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan dan misterius. Sosok hitam itu mengulurkan tangannya ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci. Tangan yang diselimuti cahaya hitam pekat tampak seperti tangan dewa iblis. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, berkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cahaya hitam yang menyala-nyala. Mereka merobek udara dan menembus kubus transparan besar, menembak ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci di tengahnya. Memekik. Burung pipit api surgawi bersayap suci mengeluarkan teriakan marah ketika melihat garis-garis cahaya hitam yang aneh. Api emas di sekitarnya menjadi sangat terang. Pada saat yang sama, mata iblis ungu di belakang meledak dengan kemegahan mempesona yang sebanding dengan matahari. Cahaya ungu yang agung menyapu dan memaksa aura kekerasan dari burung api surgawi bersayap suci kembali. Desir, desir. Ratusan dan ribuan garis cahaya hitam melilit leher, tubuh, dan sayap burung pipit api surgawi bersayap suci. Bersamaan dengan gemuruh angin dan guntur, cahaya hitam tak berujung berkumpul di depan dada sosok hitam besar itu. Cahaya hitam yang melonjak perlahan berputar, berubah menjadi pusaran cahaya yang aneh. Segera setelah itu, tangan dewa iblis terulur dari pusaran dan melesat ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci. Memekik. Mungkin ia tahu apa yang akan dilakukan Cuh Hen, burung pipit api surgawi bersayap suci mengeluarkan seruan peringatan yang tajam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mengepakkan sayap pelangi besarnya, menimbulkan gelombang panas. Huh, aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Cuh Hen mencibir dalam hati. Berdengung. Tangan dewa iblis melewati tirai cahaya transparan dan menempel di kepala besar burung pipit api surgawi bersayap suci. Dalam sekejap, energi iblis agung dari burung pipit api surgawi bersayap suci dengan cepat berkumpul di tengah-tengah tangan raksasa itu. Cahaya suci warna-warni itu sama mempesonannya dengan pelangi ilahi, dengan cepat menyatu di tengah telapak tangannya, membentuk bola cahaya berwarna-warni. Merasakan energi iblisnya diekstraksi dengan paksa, burung pipit api surgawi bersayap suci terkejut sekaligus marah. Itu sangat marah. Niat Cuh Hen sangat sederhana. Karena dia tidak bisa mengirim burung pipit api surgawi bersayap suci atau membunuhnya, dia akan melemahkannya dan perlahan-lahan menghabiskannya sampai mati. Segera, Cuh Hen merasa bahwa energi iblis yang diekstrak telah mencapai titik tertinggi. Jika lebih rendah lagi, dia akan kehilangan kendali. Berdengung. Setelah itu, cahaya hitam di sekitar burung pipit api surgawi bersayap suci menyebar dan tangan besar itu menarik bola cahaya pelangi. Energi iblis yang menakjubkan itu seperti inti pelangi, mempesona. Namun, di detik berikutnya ketika bola cahaya pelangi menyatu dengan sosok hitam tubuh Cautik, energi yang sangat kuat melonjak di dalam tubuh Cuh Hen. Sial, tubuh Cautik telah menyerap energi iblis. Cuh Hen kaget sekaligus takut. Ia kaget karena ini bukan kali pertama dilakukannya. Di masa lalu, tubuh Cautik juga menyerap jenis energi lain. Dia takut karena ini adalah energi iblis dari burung pipit api surgawi bersayap suci. Jika dia tidak tahan, dia akan tamat. Namun, reaksi Cuh Hen jelas sudah terlambat. Sejumlah besar energi iblis mengalir melalui setiap meridian utama di tubuhnya, mengisi setiap inci daging dan pori-porinya. Kemudian, energi iblis yang kuat dengan cepat berkumpul di laut Kidantiannya, dan seperti seratus sungai mengalir ke lautan, itu bergegas ke Yuan dannya. Berdengung. Berdengung. Yuan dan bergetar hebat saat menyerap energi dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. 415. Berdengung. Sejumlah besar kekuatan iblis mengalir melalui meridian Cuh Hen, memenuhi setiap inci daging dan pori-porinya. Di bawah serangan energi yang begitu besar, kekuatan iblis yang kuat dengan cepat mengalir ke Yuan dan milik Cuh Hen. Kaca. Dengan suara yang tajam, Yuan dan, yang awalnya hanya memiliki satu retakan, tiba-tiba terbelah menjadi garis halus lainnya. Retakan itu terus meluas, menyerupai pukulan keras dari buku rahasia rune kuno. Segera setelah itu, sejumlah besar Yuan Qi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya langsung meletus dari Yuan dan milik Cuh Hen seperti banjir yang menembus bendungan, melonjak ke seluruh tubuhnya. Peringkat kedua dari alam Void Piercing. Merasakan Yuan sejati yang terus tumbuh di tubuhnya, hati Cuh Hen langsung gembira. Tubuh Cautik benar-benar dapat menahan kekuatan iblis yang mengerikan dari burung api surgawi bersayap suci dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tak lama setelah itu, kesadaran Cuh Hen sekali lagi kembali ke tempat di mana burung api surgawi bersayap suci ditekan. Aura burung api surgawi bersayap suci jelas lebih lemah dari sebelumnya, dan kemegahan suci cemerlang di sekujur tubuhnya sangat redup. Ia terletak di dalam kubus transparan besar, matanya yang sedingin es melonjak dengan niat membunuh dan kemarahan yang sangat dingin. Pihak lain marah. Cuh Hen sangat gembira. Dia tidak pernah mengira bahwa tubuh Cautik bahkan bisa menyerap kekuatan-kekuatan iblis kuno ini. Bagi Cuh Hen, ini hanyalah bencana, yang tiba-tiba menjadi harta. Hanya mengekstraksi sebagian kecil dari kekuatan iblis pihak lain telah memungkinkan dia untuk menerobos ke peringkat kedua dari alam Void Piercing. Bagaimana ini tidak membuat Cuh Hen bahagia? Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, dia tidak hanya bisa secara efektif melemahkan kekuatan burung api surgawi bersayap suci, tapi dia juga bisa meningkatkan budidayanya sendiri. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Jika burung api surgawi bersayap suci mengetahui apa yang dipikirkan Cuh Hen, ia takut ia akan sangat marah hingga akan hancur sendiri lagi. Ngomong-ngomong, sungguh sial. Dari semua orang yang bisa ditemuinya, ia hanya bertemu dengan orang aneh seperti Cuh Hen, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Manusia normal tidak akan mampu menahan energi iblis yang mengerikan dari burung api surgawi bersayap suci, tapi Cuh Hen telah secara paksa mengasimilasinya. Kebanyakan orang tidak akan mempercayai hal seperti itu jika mereka mendengarnya. Namun, ini bukan pertama kalinya Cuh Hen melakukan ini. Sebelumnya, ketika dia berada di dinasti bintang suci, dia bahkan telah menyerap energi dari bisking, cairan asal roh serigala iblis bulan beku, dan esensi darah naga pisau cukur yang haus darah. Kemudian, selama babak penyisihan pertempuran ranking surga enam negara, dia menggunakan pohon jalanan untuk melahap puluhan ribu jiwa di lembah gurun. Ini pada dasarnya disebabkan oleh batas khusus dari garis keturunan. Namun, burung pipit api surgawi sayap suci masih merupakan iblis besar yang menakutkan. Setelah inti asal Cuh Hen menyatu dengan energi iblisnya, ia masih bereaksi aneh. Karena kekuatan binatang iblis yang terlalu sombong dan mengamuk, Yuan sejati Cuh Hen tidak dapat sepenuhnya menyatu dengannya dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan meridian utama di tubuhnya terasa samar-samar terkoyak. Cuh Hen tidak berani gegabuh. Dia tahu betul betapa menakutkannya burung pipit api surgawi sayap suci. Dalam keadaan seperti itu, jika dia sedikit ceroboh, kemungkinan besar kegembiraan yang luar biasa akan berubah menjadi kesedihan. Segera, Cuh Hen mulai mengedarkan inti asal sejati di tubuhnya untuk membimbing dan menenangkan energi iblis di tubuhnya sehingga dia bisa menyatu dengan lebih baik. Plaza Meteor Surgawi Murid-murid sekte seribu bangau yang berkumpul di sini berubah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Cuh Hen masih duduk dalam posisi aslinya seperti batu besar. Dia tidak bergerak, tidak bergerak sedikitpun. Cahaya bintang keperakan samar-samar menutupi tubuh Cuh Hen. Pada saat yang sama, selain kekuatan bintang, ada juga untayan api emas yang menempel di sekitar tubuh Cuh Hen. Api emas yang aneh ini menyebabkan suhu di sekitar Cuh Hen menjadi sangat panas. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ruangannya pun sedikit terdistorsi. Duduk di sini selama beberapa hari berturut-turut, tidak dapat dihindari bahwa Cuh Hen akan menarik perhatian. Lihat orang itu, dia sudah duduk di sini selama empat hari penuh. Wajah itu agak asing. Apakah dia baru? Hem, dia seharusnya menjadi murid sementara. Senang rasanya memiliki koneksi. Dia dapat menikmati beberapa sumber daya budidaya dasar sekte bahkan sebelum dia secara resmi bergabung dengan sekte tersebut. Terus, jika dia tidak bisa lulus ujian, dia masih harus enyah. Pada saat ini, aura Cuh Hen tiba-tiba mulai menyatu. Dia perlahan membuka matanya, sedikit membuka bibirnya, dan dengan lembut mengeluarkan seteguk udara abu-abu keruh. Aku akhirnya menenangkan kekuatan iblis yang sombong itu. Senyuman santai muncul di wajah Cuh Hen, meski prosesnya sedikit merepotkan, namun masih bisa dikelola. Merasakan esensi sejati yang melimpah di dantiannya, dia sangat terkejut karena telah menembus tahap kedua dari alam penusuk kekosongan dalam waktu sesingkat itu. Keuntungan terbesarnya secara alami adalah menemukan cara untuk menghadapi burung pipit api surgawi bersayap suci. Ternyata yang disebut iblis kuno ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Cuh Hen diam-diam senang. Hei, saudaraku, kamu masih di sini. Kamu sungguh rajin. Jangan bilang kamu sudah duduk di sini selama empat hari. Suara nyaring terdengar dari atas. Setelah itu, sosok muda melintas ke sisi Cuh Hen. Itu adalah sepasang mata kecil, Zeng Dayan. Suasana hati Cuh Hen sedang sangat baik. Dia tersenyum tipis. Ya, aku baru saja hendak pergi. Hei, kamu mau kemana? Setelah berkultivasi berhari-hari, pasti membosankan. Ayo, ayo, aku akan mengajakmu menonton pertunjukan. Menonton pertunjukan? Tonton acara apa? Tentu saja ini pertunjukan yang bagus. Mata kecil Zeng Dayan bersinar, dan dia berseri-seri dengan gembira. Dia hampir mengeluarkan air liurnya. Saya baru saja mendengar bahwa ada murid sementara yang sangat berani. Dia benar-benar berani memprovokasi, murid Aula, guguannya. Sekarang dia berada di, arena hidup dan mati. Ini hanyalah pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Katakan padaku, bukankah ini sama dengan ditendang kepalanya oleh keledai. Dia bahkan belum benar-benar masuk ke dalam sekte Seribu Bangau, namun dia pergi untuk memprovokasi murid Aula. Ini pertama kalinya aku melihat orang gila seperti itu. Suara Zeng Dayan sangat keras. Orang-orang di sekitarnya terbangun oleh suaranya. Jika hari biasa, Zeng Dayan pasti akan dimarahi. Namun, ketika mereka mendengar bahwa murid sementara baru saja memprovokasi murid Aula dan bahkan naik ke arena hidup dan mati, mereka tidak bisa tetap tenang. Berapa banyak orang yang tidak suka menonton pertunjukan? Terlebih lagi, ini adalah pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang yang sibuk bertanya, Zeng Dayan, kerabat tetua klan manakah yang merupakan murid sementara itu? Aku tidak tahu dia kerabat siapa. Aku hanya tahu dia memanggil Ki sesuatu Teng. Bagaimanapun, dia hanya sombong. Ki Teng. Tidak mungkin, kan? Cuh Hen yang tidak berniat ikut bersenang-senang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang itu telah naik arena bersama murid Aula. Ayo pergi, ayo pergi. Jika kita tetap tidak pergi, maka kita tidak akan bisa menonton pertunjukan yang bagus. Zeng Dayan sepertinya berharap dunia berada dalam kekacauan, dan dia dengan santai meraih milik Cuh Hen. Berlengan sambil berkata, Ayo pergi, saudaraku, aku akan mengajakmu menonton pertunjukan. Astaga. Tepat ketika Zeng Dayan hendak menyentuh lengan Cuh Hen, cahaya perak menyala, dan kemudian Cuh Hen tiba-tiba menghilang di tempat. Tangan Zeng Dayan meraih udara kosong, dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut. Eh, di mana dia? Satu garis langit, arenanya. Dua puncak besar dengan aura besar yang memancarkan kekuatan yang dapat menopang langit, dan sebuah kotak luas didirikan di tengah-tengah kedua puncak ini. Di alun-alun yang luas terdapat banyak arena. Arena ini berbentuk lingkaran dan diameter hampir 100 meter. Dua kata besar tertulis di permukaan setiap arena, hidup dan mati. Seperti kata pepatah, begitu seseorang memasuki arena hidup dan mati, sekte tersebut tidak akan memikirkan masalah kematian atau cedera. Lagipula, permusuhan pribadi ada di mana-mana, dan ketika permusuhan semakin menumpuk, itu hanya bisa diselesaikan dengan pertempuran. Jadi, arena hidup dan mati ini bukanlah tempat untuk perdebatan santai, melainkan tempat untuk menyelesaikan masalah pribadi. Permusuhan Di aliran pegunungan di kejauhan, ada air terjun yang mengalir dalam waktu lama. Air terjun datar itu berbentuk seperti bima sakti yang turun dari sembilan langit, dan memiliki keagungan yang luar biasa. Namun, pertempuran yang sangat intens saat ini sedang terjadi di arena hidup dan mati di tengahnya. Di bawah arena, kerumunan besar datang dari segala arah. F asteris asteris K, dia benar-benar murid sementara. Saya pikir itu palsu. Saya juga berpikir itu hanya lelucon. Ya Tuhan, dia benar-benar luar biasa, dan dia bahkan belum secara resmi masuk ke sekte tersebut. Jika dia begitu sombong, apa yang akan terjadi di masa depan? He he, sepertinya ada kebutuhan untuk meredam kesombongan para murid baru ini dan mengurangi semangat mereka. Jangan khawatir, serahkan pada kakak senior Gu. Di arena hidup dan mati, sasaran perselisihan semua orang adalah Kiteng. Kiteng terus melancarkan serangan sengit. Lawannya adalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Dia tinggi dan kokoh, dan auranya jauh lebih kuat dari Kiteng. He he, Kiteng, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan kamu masih sangat tidak berguna. Jika aku tidak meninggalkan kota kekaisaran saat itu, kamu tidak akan bisa menonjol di tengah kota. Dinasti Boulder selama beberapa tahun terakhir. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Nada suaranya yang sembrono dipenuhi dengan rasa main-main yang kuat. Mata Kiteng terbuka lebar saat dia berteriak dengan marah, aku akan berterima kasih kepada leluhurmu. Tinju ledakan batu. Berdengung. Kiteng melayangkan pukulan, dan kekuatan besar tersapu. Udara dipenuhi suara bebatuan yang berguling. Tinju lawannya berubah menjadi batu dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk lapisan pelindung batu yang kokoh. Aduh. Guguanyu bergerak dan dengan mudah menghindari serangan itu. Terlalu lambat. Dengan levelmu, kamu seharusnya tidak berada di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Wah, kamu terlalu sombong. Ayolah, Bikki, aku percaya padamu. Di sisi lain arena, Hua Sui berteriak keras. Di sampingnya ada Fukin, Nongki, Zisu, Luki, dan Li Nanhai. Di antara kerumunan, kecuali Li Nanhai yang sedikit cemas, sisanya tidak terlalu khawatir, terutama Hua Sui. Dia tidak takut situasi menjadi tidak terkendali, jadi dia ikut bersenang-senang. Aduh. Tiba-tiba, terdengar sedikit suara angin bertiup dari area belakang kerumunan. Nongki mengangkat alisnya dan membuka bibir merahnya. Chu Hen ada di sini. Oh, di mana? Hua Sui bertanya dengan mata terbuka lebar. Chu Hen, di sini, di sini. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Jika kakak senior Nongki tidak memberitahuku bahwa auramu ada di dekatnya, aku akan mengira kamu melarikan diri lagi. Di bawah bimbingan Hua Sui, Chu Hen berjalan di depan mereka. Saat memainkan sitar, keheranan muncul di mata Zisu dan yang lainnya. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, aura yang dikeluarkan Chu Hen jelas sedikit berubah. Tampaknya dalam beberapa hari dia, menghilang, kekuatannya meningkat lagi. 416. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen tiba di arena hidup dan mati dan berjalan ke Fukin, Li Nanhai, dan yang lainnya. Aku tahu, aku tahu, Hua Sui segera berkata, mereka dulunya adalah saingan dalam cinta. Belakangan, orang yang disukai pria besar Ki melarikan diri bersama orang lain, jadi dia datang untuk membalas dendam. Saingan cinta. Chu Hen membeku. Datang ke arena hidup dan mati demi cinta. Lu Ki memutar matanya ke arah Hua Sui. Jangan bicara omong kosong. Sama sekali tidak seperti itu. Bukan begitu. Bukankah mereka saingan dalam cinta? Hua Sui bertanya dengan mata terbuka lebar. Chu Hen, Linanhai, dan yang lainnya terdiam. Lu Ki memang mengada-ada. Guguanyu juga tinggal di dinasti Boulder untuk jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, Ki Teng selalu ditekan dan dipermalukan oleh Guguanyu ketika dia masih di dinasti Boulder. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi di dinasti Boulder. Sekte Seribu Bangau. Bibir merah Lu Ki bergerak sedikit, dan dia menjelaskan situasinya kepada semua orang. Jadi begitu, itu bukan masalah besar. Kenapa mereka harus pergi ke arena hidup dan mati? Hua Sui cemberut. Lu Ki menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya, kalian tidak mengetahui hal ini, tetapi Ki Teng tidak memprovokasi Guguanyu akhir-akhir ini. Sebaliknya, Guguanyu terus mengejeknya dan bahkan mengungkit hal-hal yang terjadi di dinasti Boulder. Ki Teng tidak tahan lagi dan bertarung dengannya. Setelah mendengar penjelasan sederhana Lu Ki, mata Chu Hen sedikit menyipit, dan dia tampak sedikit acuh-ta'acuh. Dari kontak singkatnya baru-baru ini dengan Ki Teng, Chu Hen memiliki pemahaman tentangnya. Ki Teng bukanlah seseorang yang suka membuat masalah, tapi dia bertarung dengan murid tingkat Allah sebelum dia resmi bergabung dengan sekte tersebut. Ki Teng pasti sangat marah kali ini, dan dia hanya akan menjadi begitu impulsif ketika dia tidak tahan lagi. Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu kakak senior Silan, kata Linan Hai sambil menoleh ke samping. Chu Hen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, tampaknya Fukin, Huasue, dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan hal itu. Ledakan Di arena, energi berpotongan dan bertabrakan secara sembarangan, dan menimbulkan gelombang-gelombang udara yang kuat dan bergelombang. Terlihat bahwa Ki Teng benar-benar marah. Serangannya sangat ganas dan ganas seperti serigala. Dia memiliki kultivasi pada tahap pertama dari alam penusup kekosongan, dan ditambah dengan batas garis keturunan tubuh mendalam pasir emas. Kekuatan tempurnya menyebabkan semua murid sekte seribu bangau yang menyaksikannya terkejut di dalam hati mereka. Namun, kekuatan guguannya telah mencapai alam penghancur kekosongan tingkat kedua, dan momentumnya terus menekan Ki Teng. Heh, membosankan sekali. Aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, dan kamu masih di level ini. Setidaknya kupikir kamu akan memberiku kejutan. Guguanyu mengejek saat dia melawan, dan dia sepertinya tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Bagaimanapun juga, dia adalah murid divisi suaka. Kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Huff, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Pertunjukannya baru saja dimulai. Ki Teng meraum marah, dan kemudian aura kuat melonjak ke langit. Pasir emas menari-nari di udara, menutupi langit dan bumi, dan langsung menyelimuti lebih dari separuh arena. Seiring dengan aura dahsyat yang melonjak seperti air pasang, pasir emas tak berujung berjatuhan seperti hujan dan menyerang Guguanyu dari segala arah. Badai pasir. Butiran pasir halus sangat cepat, dan semuanya seperti jarum tajam yang sangat menembus dan mematikan. Guguanyu mencibir. Cahaya abu-abu bersinar dari tubuhnya, dan aura kuat menyebar ke segala arah. Kemudian, Guguanyu mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Ledakan. Tirai abu-abu terang muncul di depan tubuhnya. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, ia akan menyadari bahwa layar cahaya abu-abu itu sebenarnya adalah lapisan lumpur yang lengket, dan sepertinya lapisan itu telah dipindahkan dari rawa. Bang! 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 Pasir emas yang lebat terus-menerus menghantam lumpur, tenggelam jauh ke dalamnya dan terserap dengan kuat. He he, pasir emasmu tidak terlalu efektif melawan lumpurku. Rawa mata air kuning. Sebelum dia selesai berbicara, Guguanyu segera berdiri dengan marah. Dia bertepuk tangan dan segera membantingnya ke tanah. Gemuruh. Dalam sekejap, sepetak lumpur abu-abu membumbung ke langit seperti amukan tsunami. Ia langsung naik puluhan meter, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia terbang menuju kiteng. Bayangan yang luas menyelimuti seluruh arena. Lumpur abu-abu gelap itu seperti setan yang mengaum, dan memiliki aura yang mampu menghancurkan segalanya. Semua orang di panggung memperlihatkan ekspresi kaget dan diam-diam mengangguk setuju. Kakak senior Gugu benar-benar kuat. Orang buta itu seharusnya menyesal melangkah ke arena hidup dan mati. Heh, pernahkah kamu melihat murid sementara memprovokasi murid divisi suaka? Apakah dia sedang mencari kematian? Titik. Menghadapi semburan lumpur yang mengamuk, wajah kiteng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia merentangkan tangannya, dan pasir emas yang tertinggal di sekitarnya berputar dan menari dengan kecepatan yang sangat cepat. Aliran udara antara langit dan bumi berputar dengan cepat, dan pasir halus menyebar dan menggantung di wajah kiteng. Kemudian, tubuh kiteng berputar cepat seperti gasing, menyebabkan aliran udara mengalir ke segala arah. Sesaat kemudian, kiteng langsung berubah menjadi tornado emas yang tingginya lebih dari 10 meter. Pasir kemasan menempel di sekujur tubuhnya, dan itu benar-benar tidak bisa ditembus. Pasir tornado. Kiteng berteriak dengan suara tegas, dan dia bangkit dengan marah. Tornado emas bersiul dengan anggun, dan langsung bertabrakan dengan lumpur abu-abu yang menerkam. Ledakan. Esensi sejati kiteng terbang, dan cahaya memercik ke segala arah. Tornado emas yang diubah oleh kiteng seperti naga yang menari, dan secara tak terduga menghancurkan semburan lumpur yang sebanding dengan amukan tsunami menjadi berkeping-keping. Kemudian, tubuh panjang kiteng turun seperti pisau panas menembus mentega, dan dia mengeluarkan hembusan angin kencang saat dia menyerang ke arah guguanyu di depannya. Huff! Guguanyu mendengus pelan, dan sosoknya bergerak. Dia menginjak udara, dan berubah menjadi bayangan mengalir yang menyapu langit. Bang! Dampak yang mengerikan membombardir panggung dengan kuat, dan debu segera beterbangan kemana-mana. Serpihan batu beterbangan kemana-mana, dan tanah terus-menerus retak. Sebuah lubang besar yang lebarnya lebih dari 10 meter muncul di arena seni bela diri. Kualitas arena seni bela diri ini lumayan. Hua Sui, yang berada di bawah panggung, tiba-tiba melontarkan kalimat seperti itu. Semua orang memperhatikan situasinya, tapi dia sebenarnya peduli dengan kualitas arena seni bela diri. Chuhen dan yang lainnya marah sekaligus geli. Namun kualitas arena pencaksilat memang lumayan. Serangan Kiteng barusan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh panggung jika itu adalah arena seni bela diri biasa. Namun, saat ini, yang ada hanya sebuah lubang di atas panggung. Segala sesuatu di sekte ini dibangun berdasarkan standar tertentu. Ki besar cukup kuat, kupikir dia tidak akan bertahan lama dan kalah. Hua Sui terus berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ya, Zisu mengangguk, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Batas garis keturunannya lebih kuat dari Gu Guanyu itu. Bukankah keduanya adalah badan Suan? Tubuh Suan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dalam hal kekuatan batas garis keturunan, Kiteng bahkan lebih kuat. Zisu menjelaskan. Di sebelahnya, Chuhen dan Li Nanhai juga dengan ringan mengangguk setuju. Mengenai batas garis keturunan, setiap tingkatan pasti memiliki pembagian yang berbeda-beda. Apakah itu tubuh bela diri, tubuh pertarungan, tubuh Suan, atau tubuh Suci? Semuanya tidak akan sama. Misalnya, tubuh Suan Pasir Emas Ki Teng, tubuh Suan Jiwa Air Luki, dan tubuh Hantu Angin Malam menakutkan dari klan Hantu Angin. Mereka semua dianggap berada di atas batas garis keturunan tubuh Suan di atas rata-rata. Sebagai perbandingan, tubuh roh Naga Suan dari pemimpin tim dinasti Bintang Suci, Huang Fuliang, termasuk dalam batas garis keturunan tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada kekurangan jenius abnormal yang berbakat di dunia ini, yang memiliki batas garis keturunan tubuh Suan kelas atas. Kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh tubuh Suan tingkat ini mendekati beberapa tubuh Suci yang lebih biasa. Meskipun batas garis keturunan Ki Teng sedikit lebih kuat daripada batas garis keturunan Guguanyu, budidayanya masih lebih rendah. Ditambah dengan fakta bahwa Guguanyu telah berada di Sekte Seribu Bangau selama beberapa tahun, dia telah meningkat pesat dalam semua aspek. Jadi, tidak peduli seberapa ganasnya serangan Ki Teng, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun dalam pertempuran. Namun, murid-murid Sekte Seribu Bangau yang berada di bawah arena tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka lagi. Itu sangat sederhana. Guguanyu adalah murid Aula sementara Ki Teng adalah murid sementara. Kesenjangan antara level mereka terlalu besar, jadi tidak tepat bagi murid Aula seperti Guguanyu untuk tidak mampu mengalahkan Ki Teng setelah sekian lama. Guguanyu, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan murid sementara. Sepertinya kamu mungkin akan tersingkir dari jajaran Holdis Chiples tahun ini. Haha, posisimu sebagai murid Aula sedang dalam bahaya. Banyak orang yang sibuk tertawa terbahak-bahak. Tatapan Guguanyu tenggelam, dan lapisan es tidak bisa membantu tetapi melonjak ke wajahnya. Dia benar-benar berada di peringkat paling belakang di antara para murid Aula, jadi ada risiko dia tersingkir dari peringkat. Namun, dia langsung merasa sangat tidak senang saat terungkap. Huff, aku akan mengakhiri pertarungannya sekarang. Mata Guguanyu melonjak dengan cahaya dingin, dan aura gelombang dari Void Piercing State tahap kedua meletus seperti arus deras. Cahaya abu-abu pekat yang menempel di sekujur tubuhnya segera berubah menjadi tinju besar yang menghantam Kiteng. Gemuruh. Dalam proses perpindahannya, lumpur abu-abu dengan cepat memadat menjadi batu. Aura agung menyapu langit seperti gunung, menyebabkan aliran udara bersiul ke segala arah. Tinju batu surgawi. Wajah Kiteng melonjak dengan cahaya yang tegas saat dia merasakan aura kuat datang ke arahnya. Dia tidak menunjukkan rasa takut. Pasir emas yang bersiul di langit bagaikan ombak yang bergelombang, dan pasir emas itu menyatu menjadi sungai yang menyelimuti langit di atas arena. Cahaya kemasannya cemerlang dan indah. Gelombang emas. 417. Tinju tiran batu surgawi. Gelombang emas yang melonjak. Ledakan. Dalam sekejap, di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, gelombang kejut besar seperti air terjun emas menyapu ke bawah, menimbulkan aura agung dan mengejutkan yang dengan kuat membombardir tinju batu raksasa seperti gunung. Gemuruh. Bang. Energi yang sangat dahsyat segera meledak di atas kepala semua orang. Langit menjadi gelap saat tornado muncul. Pemandangan itu seperti arus deras yang menembus bendungan, dan bertabrakan dengan gunung. Cahaya menyilaukan melesat ke langit sementara pasir kemasan menari-nari di udara, menutupi langit, dan menyelimuti langit di atas arena. Kekuatan yang tersisa dari serangan kuat itu menyebar ke segala arah, tetapi aura yang dilepaskan Kiteng telah dengan tegas membatasi serangan guguanyu. Banyak murid dari sekte seribu bango terkejut di dalam hati mereka. Kiteng memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya yakin dia akan mampu bersinar cemerlang selama ujian murid baru tahun ini. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama hingga gelombang pasir emas yang bergelombang menelan tinju batu seperti tanah longsor, dan serangan guguanyu langsung tertahan. Mata Linan Hai, Lu Ki, Hua Sui, dan yang lainnya berbinar, dan mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Tidak buruk, kakaki melakukan tindakan seperti itu. Hua Sui berseru kaget. Linan Hai juga mengangguk sambil memuji, Aku tidak khawatir sama sekali, kakak muda Kiteng. Aku yakin sekte ini akan segera memperhatikan kakak muda Kiteng setelah pertempuran ini dan menganggapnya sangat penting. Sekte Seribu Bango merekrut sejumlah murid baru setiap tahun. Tidak ada kekurangan bakat dan kekuatan luar biasa di antara mereka. Namun, hanya ada sedikit orang seperti Kiteng yang bisa dibandingkan dengan murid Aula begitu dia tiba. Sekte Seribu Bango secara alami tidak akan mengabaikan seorang jenius dengan potensi seperti itu. Setelah gelombang pasir emas menenggelamkan kepalan batu itu, gelombang itu tidak melambat sama sekali saat melonjak menuju Gu Guanyu. Kiteng memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke udara, dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan terang saat dia melesat ke depan. Gu, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak mungkin tertinggal di belakangmu selamanya. Berdengung. Di bawah kendali Kiteng, kekuatan pasir emas yang mengalir menuju Gu Guanyu meningkat secara eksponensial. Seolah-olah ribuan binatang berlarian dan ribuan tentara saling membantai. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa terdistorsi dan bergetar. He he. Namun, bukan saja tidak ada rasa takut di wajah Gu Guanyu, dia bahkan mencibir dengan jijik. Kamu terlalu naif. Apa menurutmu pasir emasmu sekuat itu? Apa katamu? He he. Mata Gu Guanyu menjadi dingin, dan fluktuasi energi aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, menyilangkan jari, dan langsung menyelesaikan serangkaian segel tangan. Hampir di saat yang sama, pasir emas yang dilepaskan Kiteng tiba-tiba menimbulkan kerusuhan energi yang ekstrim. Turbulensi energi yang gelisah seperti gunung berapi yang berkembang pesat. Ketika Gu Guanyu menyelesaikan segel terakhir, tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas. Meledak. Meledak. Hati semua orang terkejut. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan penghancur yang tak ada habisnya segera meledak dari dalam gelombang pasir emas. Cahaya abu-abu yang mengerikan membubung ke langit, seperti awan jamur besar. Kekuatan agung yang tersisa mengguncang langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Pasir keemasan yang menutupi langit tersapu, seperti bunga besar yang mekar. Itu benar-benar menggemparkan. Apakah itu batu yang tadi? Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Begitu, Gu Guanyu telah menunggu saat ini. Seorang murid istana adalah murid istana. Dia sangat pandai menipu semua orang. Penonton tidak menyangka Gu Guanyu masih bisa meributkan batu itu. Tinju batu yang dia ledakan sengaja ditelan oleh pasir emas Kiteng, dan ketika Kiteng ceroboh, dia akan meledakan batu peledak tersebut, memicu gelombang kejut yang sangat ganas. Kemegahan kelabu tak berujung bercampur dengan hujan pasir keemasan menyapu gelombang kekuatan yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kiteng, yang lengah, buru-buru mundur, menggunakan pasir emas untuk membentuk lapisan pertahanan di depannya. Namun, pada saat ini, Gu Guanyu langsung terbang dan langsung tiba di atas Kiteng. Gumpalan cahaya abu-abu pekat dengan cepat berkumpul di jari telunjuk dan tengah tangan kanannya seperti bayangan yang mengalir. Heh, kamu masih lumpus seperti dulu. Tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Lebih baik kamu mati. Anda. Pupil Kiteng mengecil, kepanikan muncul dari antara alisnya yang tebal. Segera setelah itu, Gu Guanyu melambaikan jarinya, dan cahaya abu-abu yang melingkari ujung jarinya langsung menyerang Kiteng di bawah. Pedang jari mata air kuning. Dengeng dengungan. Momentum pemecah angin yang cepat sangat kuat. Sinar abu-abu itu seperti bayangan pedang yang terbang dari langit. Itu menyapu niat membunuh yang kuat dan menebas ke arah Kiteng. Saat bergerak, berkas cahaya menjadi sangat padat. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang batu abu-abu besar. Tekanan seperti gunung yang agung menekan, menyebabkan pakaian Kiteng berkibar dan rambut panjangnya menari dengan kacau. Bahkan darah mereka gelisah karena tekanan tersebut. Bang! Pedang batu besar menghantam dengan kuat di depan Kiteng, dan lingkaran cahaya yang kuat berkembang di langit. Seiring dengan gemetarnya topan, tubuh Kiteng bergetar hebat, seolah-olah dia baru saja dihantam gunung. Dia jatuh langsung dari langit, darah merah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Aura Kiteng dengan cepat ditekan. Bang! Selanjutnya, dia menghantam keras di bawah arena, mengirimkan serangkaian puing-puing seperti segerombolan nengat. Kiteng roboh ditumpukan puing, tampak babak belur dan kelelahan. Tidak ada seorang pun yang terkejut dengan hasil seperti itu. Meskipun Guguanyu dapat dikatakan berada di peringkat terbawah dari murid aula, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan murid sementara. Eh, dia sebenarnya belum mati. Senyuman aneh dan merenung muncul di wajah Guguanyu. Setelah itu, gumpalan cahaya abu-abu lainnya dengan cepat berkumpul di antara jari-jarinya dan membentuk lingkaran pola cahaya yang mengalir ke atas dan ke bawah. Energi gelisah yang menakjubkan terus melonjak, dan niat membunuh yang tersembunyi dilepaskan dari tubuhnya. Tidak baik, kakak Ki akan mati, seru huaswe. Ekspresi Luki, Linan Hai, dan yang lainnya juga berubah drastis. Linan Hai buru-buru berteriak, kakak senior Gu, tolong tunjukkan belas kasihan. Namun, Guguanyu bersikap seolah-olah dia tidak mendengarkan nasihat Linan Hai. Dia menatap dingin ke arah Ki Teng dengan tatapan mengejek, dan senyum menghina muncul di wajahnya. Heh, kesalahan terbesarmu adalah datang ke Sekte Seribu Bangau. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Desir. Di saat yang sama ketika suara itu memudar, pedang batu abu-abu kedua sekali lagi melayang ke langit. Momentumnya seperti angsa anggun yang menggulung aura pembunuh tanpa akhir ke arah Ki Teng yang tergeletak di tanah. Pedang kedua jauh melampaui pedang pertama dalam kecepatan dan aura. Gelombang udara bergetar di udara. Pedang batu besar itu dikelilingi oleh pola cahaya abu-abu yang aneh, dan auranya yang kuat menyebabkan Ki Teng tidak bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan kematian menimpannya. Pupil Ki Teng mengecil hingga seukuran jarum. Matanya dipenuhi amarah dan kengganan. Sebagian besar orang di sekitar menonton dengan acuh tak acuh, tetapi beberapa merasa kasihan. Namun, ketika pedang kematian berjarak kurang dari 3 meter dari Ki Teng, ledakan keras terdengar. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh pedang. Seiring dengan angin kencang dan aura asal sejati yang tersebar, pedang batu besar yang dapat melukai Wu Siu, yang berada di tahap kedua dari alam penusuk kekosongan, meledak menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terkejut dengan ini. 418. Bang! Angin liar berhamburan sembarangan, dan di bawah gelombang Zenki yang tersebar, pedang batu itu meledak menjadi kerikil abu-abu yang memenuhi langit. Sesosok muda tiba-tiba muncul di depan Kiteng. Siapa itu? Murid sementara yang lain. Murid-murid lain dari Sekte Seribu Bango mengungkapkan ekspresi terkejut. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan fakta bahwa Kiteng tidak hanya memblokir serangan mematikan guguannya, dia juga sama sekali tidak terluka. Hanya pakaiannya yang berkibar tertiup angin, dan dia berdiri kokoh seperti gunung meskipun terkena dampak serangan yang kuat. Kiteng menghela nafas lega saat dia berbaring di antara bebatuan, dan wajah pucatnya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Setelah itu, Lu Ki, Hua Sui, dan Li Nanhai berlari untuk memeriksa Kiteng. Orang besar Ki, apakah kamu sudah mati? Hua Sui bertanya dengan sikap riang. Lu Ki menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan, lalu dengan santai dia menarik pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Kiteng sebelum membantu Kiteng bangkit dari tanah. Guguanyu melintas dari atas, dan tatapan sedingin esnya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap Juhen. Dia berkata, dari mana asalmu? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnis saya? Juhen tersenyum sopan dan sedikit menangkupkan tinjunya. Kakak senior Gu, Kiteng menyinggungmu sebelumnya, dan kamu memberinya pelajaran. Tidak perlu mengambil nyawanya dan menjadi begitu kejam, bukan? Huff. Guguanyu tertawa dingin dan berbicara dengan sedikit meremehkan, tidakkah kamu tahu bahwa bahkan Master Sekte tidak akan ikut campur dalam pertempuran di arena hidup dan mati? Kamu hanyalah murid sementara, namun kamu berani melanggar peraturan dari Sekte itu. Lingkungan sekitar tidak bisa tidak berdiskusi dengan penuh semangat dan berbisik di antara mereka sendiri saat mereka mendiskusikan asal-usul kelompok Juhen. Mereka yang bisa tinggal di Sekte Seribu Bango sebelum ujian pada dasarnya memiliki beberapa koneksi, dan terutama bagi murid baru yang berani memprovokasi murid Aula segera setelah mereka tiba. Sementara itu, Li Nanhai melangkah maju dan membujuk, Saudara senior Gu, ini pertama kalinya mereka berada di sini, dan mereka tidak memahami aturan Sekte tersebut. Mohon belas kasihan dan jangan melanjutkan masalah ini. Oh, Anda membawanya ke sini, guguwanyu melirik Li Nanhai. Ya, guguwanyu menganggup dan melanjutkan, tapi sangat bagus. Tanpa menunggu Li Nanhai selesai berbicara, guguwanyu dengan dingin memotongnya dan mengganti topik. Dia memandang Juhen dan suaranya tiba-tiba berubah tajam. Huh, kamu telah mengganggu pertarunganku. Bukankah kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini? Saudara bela diri senior Gu, Li Nanhai membuka mulutnya. Diam, ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai murid aula, guguwanyu sama sekali tidak menganggap serius Li Nanhai. Dia telah dipermalukan oleh provokasi Ki Teng hari ini, dan sekarang, Juhen muncul entah dari mana. Tidak peduli apa, guguwanyu tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Menghadapi sikap sombong guguwanyu, Juhen masih tenang dan tenang, tidak merendahkan atau sombong. Kakak senior Gu, tolong jangan marah. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Jika aku telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Juhen baru saja tiba di sekte Seribu Bangau, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jika nyawa Ki Teng tidak dalam bahaya saat ini, maka dia tidak akan ikut campur dalam konflik mereka. Namun, guguwanyu tidak menghargai kedua permintaan maafnya. Guguwanyu tertawa dingin dan berkata, sangat mudah bagiku untuk tidak melanjutkan masalah ini hari ini. Orang yang memulai masalah harus dilepaskan. Kamu. guguwanyu menunjuk ke arah Ki Teng sementara senyum aneh muncul di wajahnya. Aku akan membiarkan masalah ini berhenti jika kamu memotong lenganmu sendiri. Utuskan lenganku sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang lain di sekitarnya terkejut. Wajah Ki Teng menjadi pucat, dan dia berbicara dengan suara rendah. Kau ingin aku memotong lenganku sendiri? Bermimpilah. He he, kamu sendiri yang mengatakannya. Guguwanyu tertawa kecil sementara niat membunuh muncul di matanya. Chu Hen mengangkat lengannya untuk menghentikan Ki Teng, dan kemudian dia tersenyum hangat. Saudara Ki, kamu tidak boleh marah. Kamu harusnya bahagia. Hem. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chu Hen melanjutkan, alasan dia ingin melumpuhkan lenganmu sepenuhnya karena dia takut padamu. Dia takut tidak lama lagi kamu akan melampauinya. Ke atas. Kata-kata ini seperti panggilan untuk membangunkan. Kerumunan menjadi gempar. Mereka segera mengerti mengapa Guguwanyu bertekad membunuh Ki Teng. Ternyata Guguwanyu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Ki Teng. Wajah Guguwanyu langsung menjadi gelap ketika Chu Hen melihat pikirannya. Dia mengomel dengan marah. Bajingan, apa menurutmu aku takut padanya? Jangan mengutarakan omong kosong di sini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Dia bingung dan jengkel. Sepertinya itu benar. Hua Sui menyela. Namun, apa yang dia katakan langsung menambah bahan bakar ke dalam api? Guguwanyu sangat marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat kekuatan telapak tangannya ke arah Chu Hen dan yang lainnya di depannya. Kalian semua, diamlah. Hua Sui sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di balik punggung Chu Hen. Dia berteriak seolah berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Chu Hen, pukul dia. Kamu benar-benar pandai membuat masalah untukku. Chu Hen memutar matanya ke arah Guguwanyu. Niat awalnya adalah menyelesaikan masalah ini secara damai dan berusaha sebaik mungkin menghindari konflik. Namun, dilihat dari situasi saat ini, sikap tenang dan damai tidak lagi bisa menyelesaikan masalah apapun. Berdengung. Segera, aura yang sangat kuat dan mengejutkan meledak dari dalam tubuh Chu Hen. Lapisan api emas aneh keluar dari tubuh Chu Hen. Kekuatan yang gelisah memicu gelombang-gelombang udara. Ledakan. Aura keduanya bertabrakan seperti dua gelombang dan terciprat cemerlang di udara. Gelombang tebal gelombang udara menyebar dan kerumunan di sekitarnya terguncang hingga mereka mundur beberapa langkah. Namun, yang mengejutkan adalah aura Guguwanyu justru ditekan oleh Chu Hen. Ada kesenjangan yang jelas antara aura mereka. Seperti yang diharapkan, dia adalah seseorang dengan kemampuan tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan memprovokasi Guguwanyu. Huh. Mata Guguwanyu menjadi dingin. Dia bergerak dan menerkam seperti seekor cita menerkam mangsanya. Dia berputar di udara dan melakukan tendangan backspin yang menyapu kepala Chu Hen. Angin yang sangat kencang menerkam wajah Chu Hen. Ruangan itu dipenuhi suara angin dan guntur yang sangat dingin. Cahaya abu-abu tebal muncul seperti api neraka dan menutupi kaki Guguwanyu. Kematian yang terkandung dalam serangan ini benar-benar menakutkan. Nak, hari ini aku akan memberitahumu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk membela orang lain. Kekuatan yang sangat kuat dicurahkan. Bang. Getaran dahsyat terjadi di udara. Murid orang-orang di sekitarnya menyusut sedikit. Mereka melihat Chu Hen menggenggam pergelangan kaki Guguwanyu dengan satu tangan. Aura ganas dan mendominasi di tubuh Guguwanyu langsung ditekan. Kamu, mata Guguwanyu melebar karena terkejut. Chu Hen memiliki senyum lucu dan sembrono di wajahnya. Dia mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hanya itu yang kamu punya. Sarkasme, sarkasme mutlak. Pandangan semua orang terhadap Chu Hen mau tidak mau berubah beberapa kali. Ekspresi Guguwanyu menjadi gelap dan yuan dan di tubuhnya dengan cepat berputar. Kekuatan tersembunyi yang seperti gelombang pasang mengalir keluar dari kakinya dan mengibaskan tangan Chu Hen. Setelah itu, Guguwanyu mencambuk kakinya dan dengan keras menyapu ke arah leher Chu Hen. Turun. Mata Guguwanyu menunjukkan sedikit keganasan. Seiring dengan derasnya kecepatan angin, serangkaian bayangan kaki meledak di udara. Di saat yang sama, cahaya abu-abu yang menutupi tubuhnya dengan cepat mengeras dan membentuk lapisan pelindung batu yang tebal dalam sekejap mata. Namun, saat ini, Chu Hen juga bergerak. Bersenandung. Sesaat sebelum serangan Guguwanyu mencapai tubuh Chu Hen, cahaya perak dan api emas yang menyilaukan meledak di depan semua orang. Mata semua orang melebar saat mereka melihat Chu Hen mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan dengan kejam menyapu dada lawannya. Sangat cepat. Orang ini. Bang. Yang terjadi selanjutnya adalah suara teredam yang sangat berat. Kekuatan yang sombong dan menakutkan melonjak seperti gunung. Mata Guguwanyu melebar karena marah. Lapisan batu di tengah dadanya langsung retak, dan pakaiannya pun meledak menjadi bubuk. Diiringi suara patah tulang, dada Guguwanyu amruk, lalu seluruh tubuhnya terbang keluar. Ledakan. Guguwanyu diseret ke tanah seperti karung pasir. Setiap inci batu-batanya pecah, dan batu dengan berbagai ukuran beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, ada parit sepanjang puluhan meter di atas tanah. Guguwanyu sangat malu. Darah mengucur dari mulutnya, tapi dia bahkan tidak bisa bangun. Seluruh tempat itu sunyi. Mata semua orang terbuka lebar. Ini terlalu menakutkan. Dia menendang murid istana itu sejauh puluhan meter. Hati setiap orang seperti gelombang pasang, memicu segala jenis gelombang liar. Linanhai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bergumam dengan suara rendah, sudah kubilang jangan memprovokasi dia, tapi kamu tidak mendengarkan. Sudut mata para murid dari Sekte Seribu Bango tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Jadi, niat Linanhai untuk menghalangi Guguwanyu bukan untuk memintanya melepaskan Chuhen dan Kiteng. Itu untuk memperingatkan Guguwanyu agar tidak memprovokasi Chuhen. Ini sungguh lucu. Perubahan instan seperti itu benar-benar tidak terduga. Chuhen tersenyum ringan dan berkata, bisakah kita pergi sekarang? Senyuman itu sangat menakutkan menurut pendapat Guguwanyu, dan matanya dipenuhi ketakutan yang sangat besar. Kiteng menghela nafas lega. Di saat yang sama dia merasa bersyukur, dia berseru dengan kekaguman di dalam hatinya. Beberapa saat yang lalu, Chuhen adalah seseorang yang berada pada level yang hampir sama dengannya. Namun sekarang, kesenjangan di antara mereka begitu besar. Untungnya, dia tidak bermusuhan dengan Chuhen, dan dia memilih berteman dengan Chuhen. Jika tidak, rumput di kuburannya mungkin akan mencapai tinggi lebih dari satu meter tahun depan. Chuhen berbicara dengan santai, ayo pergi. Orang lain di belakangnya menganggup dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Tepat pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. 419. Ekspresi semua orang berubah saat melihat pemuda dan pemudi yang tiba-tiba muncul. Tatapan hampir semua orang tertuju pada pemuda yang memancarkan aura tajam. Dia bisa dibilang tampan, tapi kesombongan di antara alisnya membuat orang tidak menyukainya. Menghong. Wajah Linan Hai menjadi pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Siapa orang ini? Mengapa kamu begitu takut? Hua Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Linan Hai mengerutkan kening. Dia pertama kali melirik Chuhen, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Menghong, salah satu dari tiga murid teratas di aula. Kultifasinya telah mencapai puncak peringkat ketiga dari alam penusup kekosongan, dan dia hanya selangkah menjauh dari peringkat keempat. Tapi kami tidak memprovokasi dia. Kamu tidak tahu. Linan Hai menggelengkan kepalanya. Aku lupa mengingatkanmu bahwa Gu Guanyu adalah laki-laki Menghong. Salah satu dari tiga murid teratas di aula. Kemunculan Menghong dan yang lainnya menyebabkan suasana di arena menjadi sedikit aneh. Gu Guanyu, yang sedang berbaring di atas tumpukan batu, tampak seperti baru saja melihat penyelamatnya. Meng, kakak senior Menghong, bantu aku. Haha. Menghong tersenyum acuh-ta'acuh saat senyuman muncul dari antara alisnya yang terangkat. Dia melirik ke arah Gu Guanyu dan berkata, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Tahukah kamu bahwa saudara muda Chuhen mengalahkan Zhang Tianxiang di punggung bukit seribu binatang. Bukankah kamu hanya mencari masalah dengan memprovokasi dia? Apa? Mengalahkan Lu Tianchang. Terjadi keributan saat dia mengatakan itu. Masing-masing dari mereka memandang Chuhen dengan heran dan terkejut. Dia Chuhen. Siapa? Kenapa saya tidak tahu? Saya mendengar dari seorang murid yang kembali dari 10.000 bisrich dua hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa mereka bertemu dengan seorang kenalan kakak senior Silan di 10.000 bisrich, dan dia mengalahkan Lu Tianchang. Dia bahkan datang ke Sekte Seribu Bango kami. Tidak heran dia begitu kuat. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Begitu identitas Chuhen terungkap, hal itu menimbulkan banyak diskusi. Bibir Gu Guanyu bergerak sedikit. Dia kaget, marah, dan menyesal. Dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi kali ini. Namun, sejak Meng Hong keluar, dia setidaknya akan meminta penjelasan dari pihak lain. Meng Hong kembali menatap Chuhen, sedikit ketajaman tersembunyi di balik senyum lembutnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum penuh minat. Setengah tahun yang lalu, aku bertarung melawan Lu Tian yang satu kali. Pada saat itu, aku hampir tidak bisa mengalahkannya dengan satu gerakan pun. Namun, aku hanya menggunakan kurang dari 90 persen kekuatanku. Jelas, nada suara Meng Hong dipenuhi dengan kebanggaan. Ini seperti sebuah pencapaian gemilang baginya. Banyak orang di sekitarnya melontarkan tatapan iri dan takjub padanya. Ekspresi Chuhen tidak berubah. Dia merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kekuatan senior Meng Hong luar biasa, saya terkesan. Tapi, apa hubungannya ini dengan saya? Kelopak mata Meng Hong bergerak-gerak, dan dia masih tersenyum. Saya hanya ingin memberitahu Anda untuk tidak terlalu memikirkan diri sendiri hanya karena Anda menang melawan Palm Extinction. Lebih baik tetap low profile, terutama kalian semua pendatang baru. Meskipun baik bagi Anda untuk memiliki sedikit keunggulan, terkadang tidak baik jika memiliki terlalu banyak keunggulan. Itu bukan saran tapi peringatan. Saya pikir Anda salah. Chuhen sedikit mengangkat tangannya dan melirik orang-orang di sekitarnya. Semua orang di sini dapat membuktikan bahwa saya meminta maaf kepada kakak senior Gu Guanyu dua kali, dan dialah yang menyerang lebih dulu. Bagaimana lagi saya harus tetap low profile? Serangan balik keras Meng Hong menyebabkan suasana menjadi dingin. Linan Hai diam-diam merasa cemas, dan dia dengan cepat mencoba membujuk Meng Hong. Kakak senior Meng Hong, ini bukan salah Chuhen. Akulah yang tidak menghentikan pertarungan tepat waktu. Tolong jangan mempersulit dia. Kiteng melangkah maju dan berkata, ini semua karena aku. Silakan mencariku jika kamu butuh sesuatu. Chuhen tidak bisa menahan perasaan sedikit geli. Dia berbalik menghadap mereka dan berkata, kalian berdua membuatku bingung. Apa kesalahan kalian berdua? Bisakah Anda membuatnya lebih jelas? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kiteng dan Linan Hai bertukar pandang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Benar. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Apa kesalahan Chuhen? Sepertinya aku tidak melakukan kesalahan apapun. Karena memang seperti itu, lalu mengapa saya harus meminta maaf? Meng Hong tersenyum dan sedikit mengangkat tangannya. Buat perubahan Anda. Oh, bolehkah saya tahu apa alasan kakak senior Meng Hong mengambil tindakan melawan saya? Chuhen menjawab dengan pertanyaan tanpa rasa takut. Tidak ada alasan. Aku hanya ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu begitu memikirkan dirimu sendiri di hadapanku. Bagaimana jika aku tidak bergerak? Tidak ada. Paling-paling, kamu akan dikeluarkan dari Sekte Seribu Bangau. Dari awal hingga akhir, Meng Hong tersenyum saat berbicara. Namun, semua orang bisa merasakan aura mendominasi, tajam, dan dingin yang datang dari dirinya. Ini adalah pertama kalinya di Sekte Seribu Bangau seorang murid aula yang berada di peringkat 3 teratas aula istana bersaing secara serius dengan murid sementara yang bahkan belum secara resmi bergabung dengan Sekte tersebut. Namun, sejak Chuhen mengalahkan Terminus Tian Siang, semua orang merasakan antisipasi di hati mereka. Haha, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bergerak hari ini, kan? Sedikit lengkungan muncul di sudut mulut Chuhen. Usap matamu dan tunggu. Meng Hong menjawab dengan nada ringan. Pada saat yang sama, aura yang sangat gelisah dan kuat muncul dari dalam diri Meng Hong. Aura yang kuat menyebabkan gelombang energi yang sangat dingin bergemuruh di sekeliling, dan itu berkali-kali lebih kuat dari aura Gu Guanyu. Kerumunan di sekitar tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ki Teng, Hua Sue, Lu Qi, dan Li Nan Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi yang sedikit serius. Meng Hong mampu mengalahkan Terminus Tian Siang dengan kekuatan kurang dari 90 persen, sehingga kekuatannya benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Pada saat itu, aura yang dipancarkan dari tubuh Chuhen juga menjadi sedikit lebih dingin. Setelah itu, tangan kiri Chuhen melewati matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, heh, karena kakak senior Meng Hong sangat tertarik, maka saya akan dengan senang hati menerimanya. Bas! Tiba-tiba, kelopak mata Chuhen terbuka, dan kemudian aura aneh dan jahat terpancar dari matanya. Cahaya ungu yang aneh muncul di matanya. Apa ini? Ekspresi semua orang berubah. Saat berikutnya, angin kencang dingin muncul, dan arus dingin menyerbu dunia. Jika, jika, diiringi arus dingin bak tsunami, kegelapan tak berujung tiba-tiba menyelimuti kawasan ini. Langit dan bumi meredup, dan awan melonjak. Langit seketika menjadi gelap, dan awan gelap pekat menutupi langit dan menyelimuti langit di atas semua orang. Lingkungan di depan mata semua orang berubah drastis dalam sekejap. Pegunungan, air terjun, dan tumbuh-tumbuhan di kejauhan seakan langsung tertutup lapisan cahaya abu-abu gelap. Dalam kehampaan, di antara awan gelap, bulan berwarna merah darah sangatlah aneh. Segera setelah itu, jarak antara Cuhen dan Meng Hong tiba-tiba terpisah. Sebelumnya, mereka hanya terpisah beberapa meter, tapi sekarang, mereka terpisah lebih dari 100 meter dalam sekejap. Adapun orang-orang di sekitarnya, seolah-olah jarak mereka semakin jauh. Mata semua orang hanya bisa melihat Cuhen dan Meng Hong. Itu seperti mimpi, nyata dan palsu pada saat bersamaan. Di bawah bulan berwarna merah darah, Cuhen dan Meng Hong saling memandang dari jauh. Ilusi, ilusi. Ya Tuhan, orang ini benar-benar tahu cara menggunakan ilusi. Semua orang terkejut. Ilusi Cuhen tidak hanya ditujukan pada Meng Hong, tetapi hampir semua orang berada dalam situasi yang sama. Meng Hong juga kaget. Pada saat ini, samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemampuan Cuhen telah melampaui jangkauan pengetahuannya. Namun, Meng Hong tidak terlalu panik. Auranya yang kuat mengunci Cuhen, yang berada di depannya. Huff, itu hanya ilusi. Aku hanya perlu menguncimu, sisanya palsu. He he, senyuman jahat muncul di wajah Cuhen. Apa kamu yakin? Ledakan. Tak lama kemudian, mata Cuhen, yang mekar dengan cahaya ungu yang indah, sekali lagi meledak dengan cahaya merah setan. Segera setelah itu, bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari pupil Cuhen. Gaga. Lowo. Bersamaan dengan pekikan yang sangat berisik dan memekakkan telinga, sekawanan burung gagak berwarna merah darah memenuhi langit. Pemandangan aneh itu begitu nyata hingga menakutkan. Dalam sekejap, segerombolan burung gagak berwarna merah darah memenuhi langit dan terbang mengelilingi Meng Hong. Jejak kepanikan muncul di mata yang terakhir, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Seolah-olah gelombang energi besar menghantam burung gagak. Pada saat ini, langit yang dipenuhi burung gagak berwarna merah darah meningkat kecepatannya dan melesat ke arah Meng Hong seperti anak panah yang tajam. Saat mereka bergerak, setiap burung gagak berwarna merah darah memancarkan cahaya merah yang aneh dan dengan cepat berubah menjadi belati terbang berbentuk salib yang tajam. Belati terbang berbentuk salib itu panjangnya lebih dari satu meter. Itu berputar dengan kecepatan tinggi seperti anak panah spiral, merobek udara dan menciptakan aura destruktif yang tak ada habisnya saat menebas ke arah Meng Hong dari segala arah. Ledakan. Bang. Belati terbang berbentuk salib yang sangat tajam itu tak terbendung. Itu dengan mudah menembus aura yuan sejati yang kuat yang dipancarkan Meng Hong. Seperti gelombang yang membelah, ia menerobos yuan sejati yang sangat besar di sepanjang jalan dan mengenai tubuh Meng Hong. Pupil mata Meng Hong menyusut hingga seukuran jarum. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Hai. Belati terbang berbentuk salib yang memancarkan cahaya merah darah melintas di sekujur tubuhnya, menyebabkan darah menyelokan menyembur ke sekeliling sementara luka panjang dan sempit muncul di dadanya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan mata Meng Hong terbuka lebar karena amarah, dan hampir pecah karena amarah. Setelah itu, belati kedua dan ketiga menembus tubuhnya. Darah menyembur ke udara saat mereka merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ah. Tangisan yang sangat menyedihkan dan melengking terdengar dari mulut Meng Hong. Semua murid sekte seribu bango merasakan kulit kepala mereka mati rasa sementara kaki mereka gemetar. Belati merah darah yang tak henti-hentinya menghantam tubuh Meng Hong tanpa hambatan. Bekas darah bersilangan menutupi tubuhnya, dan hanya butuh beberapa saat hingga Meng Hong berlumuran darah. Aura pembantaian menyelimuti dunia, dan seluruh area menjadi kacau balau. 420. Ah. Teriakan yang sangat melengking dan menyedihkan terdengar dari Meng Hong, dan itu menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Meng Hong berlumuran darah. Aura pembantaian menyelimuti sekeliling sementara awan gelap menyelimuti dunia, membuatnya tampak seperti mimpi. Banyak burung gagak merah darah berubah menjadi bilah spiral yang menebas tubuh Meng Hong tanpa henti. Dia sepertinya telah menjadi karung tinju, dan aura hebat yang baru saja dia keluarkan langsung ditekan. Merasa. Ketika belati terbang salib spiral berwarna merah darah terakhir menembus tubuh Meng Hong, darah segar muncrat dari seluruh tubuhnya. Kedua lengannya terkulai lemas, dan dengan suara, bang, dia berlutut di tanah. Jika, jika. Saat Meng Hong berlutut, hati semua orang sedikit bergetar. Setelah itu, kegelapan yang menyelimuti kawasan ini dengan cepat lenyap, awan gelap begelombang yang menyelimuti langit, bulan berwarna merah darah yang menggantung tinggi di langit, warna abu-abu tua yang menutupi air terjun, dan lain sebagainya. Serangkaian pemandangan ilusi menghilang dalam sekejap mata, dan pemandangan indah dari sebelumnya telah kembali ke pandangan semua orang. Ilusi itu telah teratasi. Mereka semua langsung merasa seolah-olah tubuh dan pikiran mereka telah dilepaskan, dan tekanan yang mereka rasakan telah lenyap tanpa bekas. Namun, pemandangan yang terjadi di hadapan mereka menyebabkan para murid dari Sekte Seribu Bango sangat terkejut sekali lagi. Mereka melihat bahwa Chuhen dan Meng Hong telah kembali ke tempat mereka berdiri sebelumnya, dan jarak mereka hanya beberapa meter dari satu sama lain. Serangan mengerikan yang menimpa Meng Hong sebelumnya juga hanyalah ilusi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Meng Hong berlutut di tanah dengan tangan menempel di tanah. Wajahnya pucat pasi, dan dia menggigil serta tidak mampu bergerak. Kakak senior Meng Hong. Para pemuda dan pemudi di belakangnya berseru dengan keras, dan kemudian mereka bergerak maju dengan tujuan membantu Meng Hong berdiri. Jangan, jangan sentuh aku. Meng Hong menghentikan mereka dengan suara rendah. Mereka semua kaget, dan tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu remaja putri bertanya, Saudara senior Meng Hong, ada apa? Meng Hong masih berlutut di tanah sambil gemetar. Pembuluh darah di dahi dan lehernya menonjol seperti naga. Jelas tidak ada luka apapun di tubuhnya, tapi sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Bocah nakal, apa yang kamu lakukan pada kakak senior Meng Hong? Seorang pria muda menanyai Choo Han. Mata Choo Han gelap seperti tinta saat dia dengan tenang menjawab, Bukankah aku berdiri di sini? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Anda. Wajah pemuda itu menjadi gelap, sebelum dia menoleh ke orang-orang di belakangnya dan berkata, Kalian, bantu kakak senior Meng Hong menemukan penatua medis. En, yang lain mengangguk. Kalian semua sebaiknya tidak menyentuhnya. Tiba-tiba, suara dingin seorang wanita terdengar. Setelah itu, aliran udara di udara sedikit bergetar, dan beberapa kelopak bunga merah melayang ke bawah. Sebuah bayangan melintas, dan sosok cantik dengan gaun putih tiba-tiba muncul di peron. Hua. Kakak senior Han Liu. Wow. Bahkan kakak senior Han Liu pun terkejut, betapa jarangnya. Seluruh arena langsung dipenuhi dengan suara ryuh. Zisu, yang berdiri di belakang Choo Han, mengangkat alisnya dan bergumam, sungguh fluktuasi energi Reiki yang kuat. Dia adalah Master Tato Spiritual. Master Tato Spiritual. Master Tato Spiritual tingkat roh yang berdiri di atas Master Tato Spiritual tingkat lanjut. Apalagi Choo Han pernah mendengar nama Yan Han Liu sebelumnya. Dia adalah salah satu dari tujuh Absolut, Formasi Absolut. Dia menduduki peringkat ketiga di antara tujuh Absolut, jauh di depan Formasi Absolut Tianxiang. Pada saat yang sama, Yan Han Liu memiliki identitas lain sebagai salah satu dari lima murid inti dari Sekte Seribu Bangau. Ini juga alasan mengapa semua orang sangat terkejut saat dia muncul. Dalam keadaan normal, murid inti jarang menunjukkan diri mereka. Sebagai eksistensi yang berdiri di puncak piramida di Sekte Seribu Bangau, mereka adalah pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Pemuda sebelumnya bertanya, kakak senior Han Liu, bagaimana dengan kakak senior Meng Hong? Dia tidak akan mati, Yan Han Liu menjawab dengan acuh-ta'acuh, seni ilusi yang aku berikan padanya belum hilang sepenuhnya. Dia akan segera kembali normal. Begitu dia selesai berbicara, Yan Han Liu menatap Choo Han dengan sedikit kekaguman di matanya yang berbentuk almon. Itu seni ilusi yang cukup bagus. Di mana kamu mempelajarinya? Linan Hai yang berdiri di samping Choo Han mengungkapkan ekspresi gembira ketika mendengar pujian Yan Han Liu. Semua orang di Sekte Seribu Bangau tahu seberapa tinggi status seorang murid inti. Jika dia bisa berteman dengan salah satu murid inti, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Namun, Choo Han tetap tenang dan menganggup dengan sopan. Kamu terlalu baik, kakak senior Han Liu. Seni ilusiku. Choo Han. Tepat pada saat ini, suara wanita lembut lainnya terdengar. Setelah itu, seorang wanita muda berambut ungu muncul. Mata semua orang tidak bisa tidak berbinar, dan dia menarik perhatian semua orang. Pengajar, Choo Han terkejut. Apakah kalian semua baik-baik saja? Silan berjalan ke arah Choo Han dan yang lainnya dengan riak di matanya yang jernih. Sebelumnya, dia menerima pemberitahuan dari Linan Hai bahwa Ki Teng dan Gu Guanyu telah memasuki arena hidup dan mati. Namun, Linan Hai belum memberitahunya bahwa Choo Han juga ada di sini, dan dia tidak mengatakan apakah ada yang salah. Namun, Silan masih bergegas mendekat. Choo Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya agak gelisah. Siapapun dapat melihat bahwa tatapan Silan terhadap Choo Han jelas dipenuhi kekhawatiran yang berbeda dari orang biasa. Silan sebenarnya sangat prihatin dengan Choo Han. Apa hubungan keduanya? Meskipun Silan hanya seorang murid Aula, statusnya di hati para murid sekte Seribu Bango tidak kalah dengan lima murid inti besar sama sekali. Bahkan di antara murid-murid sekte lain di negara seratus negara, nama, Si Cantik Si, sudah terkenal. Kekhawatiran di mata Silan menghilang. Dia menoleh untuk melihat sosok anggun dan halus di atas panggung, dan sedikit kejutan muncul di antara alisnya. Yan Han Liu Yan Han Liu dan Silan tidak terlalu akrab satu sama lain, atau lebih tepatnya, mereka tidak banyak berinteraksi. Namun, karena mereka berasal dari sekte yang sama, mereka bertukar pandangan sederhana sebagai bentuk pengakuan. Yan Han Liu tersenyum tipis dan berkata, Saudari Junior Silan, apakah ini orang-orang yang kamu bawa? Silan mengangguk. Iya. Mereka semua sangat bagus. Sepertinya ujian murid tahun ini akan berlangsung meriah. Yan Han Liu mengangkat alisnya dan menatap Choo Han sambil tersenyum. Kemudian, Rune melintas di sekujur tubuhnya, dan jimat yang mempesona seperti kupu-kupu roh beterbangan di udara. Kemudian, ruang itu sedikit berputar. Ham, dengan sedikit gemetar, Yan Han Liu menghilang dari tempatnya. Sungguh formasi spiritual pemindahan yang luar biasa. Mata Zisu berbinar, dan dia berkata dengan terkejut. Zisu yang juga memiliki pencapaian tinggi di bidang formasi spiritual, sepertinya cukup tertarik pada Yan Han Liu. Hua Sue membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, Kakak Senior Zisu, apakah kamu lebih baik dari dia? Zisu tersenyum. Wilayahnya telah mencapai tingkat ahli tato spiritual, dan kekuatan energi Reiki saja lebih kuat dari milikku. Dia pasti lebih baik. Tapi Kakak Senior Zisu, kamu tahu begitu banyak formasi aneh. Itu tidak berarti orang lain tahu lebih sedikit. Bagus. Tapi itu tidak masalah. Dalam dua hari, saya akan menyempurnakan pilhunyuan, yang pasti akan membantu Anda menerobos kemacetan ahli tato spiritual. Lupakan. Nongki berkata dengan marah, kamu bilang ingin menyempurnakan pilhunyuan setahun yang lalu. Kapan kamu benar-benar menyempurnakannya? Kamu terlalu malas. Hua Sue cemberut. Apakah kamu menyalahkanku? Bukankah aku akan mengejar kepala Ram setiap hari? Di mana saya bisa menemukan waktu? Kerumunan tidak memperhatikan percakapan kepala Xiaoya di samping Chuhen. Kebanyakan dari mereka masih mencoba mencari tahu arti kata-kata Yan Han Liu. Penilaian murid tahun ini akan berlangsung meriah. Meski tampak seperti kalimat biasa, sepertinya ada makna lain yang keluar dari mulut Yan Han Liu. Tapi sekali lagi, belum pernah ada pendatang baru yang ganas ini sebelumnya. Sebelum memasuki sekte tersebut, dia telah mengalahkan dua murid istana berturut-turut. Salah satunya menduduki peringkat tiga besar. Pada saat ini, Meng Hong berangsur-angsur kembali normal, dan kekuatan ilusi pada dirinya hampir memudar. Di bawah tatapan berbeda dari orang-orang di sekitarnya, dia perlahan berdiri. Wajahnya gelap dan pucat, dan tatapannya dipenuhi rasa dingin saat dia dengan marah menatap Chu Han. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, Meng Hong dengan keras mengayunkan lengan bajunya dan segera meninggalkan tempat itu dengan wajah hitam. Silan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baru saja melakukannya? Dia datang agak terlambat, jadi dia belum melihat adegan Chu Han menggunakan teknik ilusi pada Meng Hong. Baru saja, Silan bingung, bertanya-tanya mengapa Meng Hong berlutut di tanah, berpikir bahwa dia telah menyinggung formasi absolut. Yan Han Liu. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Chu Han dengan ringan mengendus dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu bukan urusanku, mentor. Dialah yang bersikeras menghentikanku. Dia bilang jika aku tidak bergerak, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Aku tidak punya pilihan. Anda. Silan marah sekaligus geli. Pihak lain benar-benar memanfaatkan situasi ini, namun dia tetap berpura-pura patuh. Selain terkejut, Silan merasa semakin sulit untuk memahami Chu Han. Lupakan, ayo pergi. En. Segera, Chu Han, Ki Teng, dan yang lainnya mengikuti Silan dan meninggalkan tempat itu. Usai menyaksikan pertunjukan, penonton yang berkumpul di sana pun silih berganti keluar. Dari ekspresi banyak orang, terlihat bahwa mereka masih kurang puas dengan teknik ilusi kuat yang baru saja digunakan Chu Han. Di puncak gunung di sebelah selatan arena pertandingan kematian. Dua sosok muda berdiri dengan bangga di puncak gunung yang sangat besar, memandang dengan acu-ta'acu pada kerumunan yang perlahan-lahan menyebar di depan mereka. Aura yang dipancarkan kedua orang ini tersembunyi dan sangat mantap. Tetapi perasaan yang mereka keluarkan adalah bahwa mereka sangat kuat. Hei hei. Salah satu pria, yang mengenakan pakaian biru dan berpenampilan mengesankan, tiba-tiba memperlihatkan senyuman tipis dan berkata dengan penuh minat, Tian Chen, kamu telah bertemu saingan cinta. Pria lain di sampingnya memiliki sikap yang lebih luar biasa. Ada tato elang ganas di dada jubahnya. Elang melebarkan sayapnya, setajam pedang. Huff. Dia mencibir dengan jijik, dan cahaya tajam muncul di matanya yang sedingin es. Saingan cinta, apakah dia layak?